DETIK PAGI Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out! Bikin Geget Ditemukan 7 mayat di Kali Bekasi, Kota Bekasi Penemuan korban tersebut juga viral karena tampak jasad yang mengambang dikali yang ditemukan oleh warga sekitar Dan pagi ini kita akan terhubung bersama Humas Polres Bekasi Kota untuk mendapatkan informasi terkini terkait kasus ini Usai dinanti-nanti, akhirnya Presiden ke-6 Republik Indonesia, Pak SBY, berhasil mengguncang panggung Vesta Pora DETIKARS Pak SBY juga gak nanggung-nanggung nih nyanyi banyak lagu dan serusuran bareng penonton lainnya Wah, 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 siapa nih yang kemarin nonton Pak SBY? Siapa nih pecinta MCU? Serial Agatha All Along sudah hadir nih DETIKARS Penyihir yang pertama kali muncul di serial WandaVision akhirnya kembali ke layar kaca DETIK PAGI akan membahas seputar Agatha All Along bersama redaktur film DETIK POP Kira-kira serial ini bakal bikin MCU comeback atau justru gobek? Saksikan pembahasan selengkapnya di Celatuk Sinema pagi ini ya Beli buah ke Cicini Cakep! Itu dia menu hari ini! Selamat pagi! Selamat pagi! I love Monday! Akhirnya ketemu lagi bersama Monday Money Day! Selamat datang di DETIK PAGI DETIKERS! Welcome to the show! Iya ada indie lagi disini dan juga tentunya ada Ada ECHO juga yang senang sekali bisa kembali hadir menyapa DETIKERS pagi hari ini Betul sekali dan juga kita banyak sekali teman kita di meja ini ya Di hari Senin tanggal 23 September ini Aduh gak kerasa nih udah Q4 ya guys berarti Iya dong Waduh gila 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 Minta lagi masuk Q4, I mean bulan Oktober berarti Benar 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 dan yang patut kita waspadai juga Kalau udah masuk bulan September, Oktober, November, Desember adalah musim hujan Betul! Kalau gak ngaret ya Benar Karena biasanya hujannya baru di bulan November ya Betul, betul Abis itu badainya biasa sampai April nih Benar! Itu udah mundur dari timeline tuh biasanya tuh Tapi kemarin lu udah landing dari kapan sini? Gua tadi malem landing, tadi malem persis jam setengah 12 exactly Aduh gila banget sih Nah gua tuh merasa kayaknya abis ini sih gua bakalan ini ya Bakalan capek banget ya nanti siang gitu Karena tadi malem itu gua, oh maaf, gua tuh flight jam 5 sore sampai jam 12 gitu ya Itu gua biur tidur sampai bahkan gua gak gak makan Jadi laki gua udah kayak makan gak gitu Seinget gua gua gak jawab Pas udah mau landing bangun lagi gua kayak wah gila gua sepanjang penjalanan tidur nih gitu Terus itu laki gua ngomong, tadi kamu sampai ditawarin makan Gak mau gak mau ntar aja katanya Ah emang iya gua bahkan gak inget gua ngomong sama sekali gitu Tapi yang gua khawatir tuh nantinya takutnya kayak gua nyampe rumah gitu Jam 2 gua gak bisa tidur Tapi ternyata gua paksain tidur bisa Sampai tadi bangun jam 5 bisa Minum ini, apa namanya melatonin? Enggak, bisa dipaksain Meskipun di sejam pertama gua berasa tuh kriip-kriip Karena laki gua tuh termasuk kategori psikopat tau gak Yang abis traveling langsung unpack Hah? Dia kategori itu Gua harus nunggu sih Ya itu Gua harus nunggu sih, gua harus nunggu Paling gak besok paginya kek Atau besok gue kadang 2 hari pernah sih Cok kalo gua dikatain sama laki gua apa coba? Apa Gua itu baru unpacking kalo gua ada trip berikutnya lagi Jadi gua pernah pas kapan gua mau packing kemana gitu Pas gua pake koper yang ini ya Eh celana ini yang gua cari-cari ada tuh kayak gitu kejadiannya Gua pernah juga kayak gitu Pernah pernah ada kayak kemana ya Gua nyari satu potong entah itu baju, celana gitu ya ada dimana Terus gak tau ya ada di koper yang Entah kapan itu kan Atau di tas yang mana, di duffel yang mana Terus mungkin trip berikutnya kita belum tentu pake koper itu kan Mungkin pake yang lebih kecil atau yang lebih gede gitu Jadi pas kita mau pake koper itu lagi barulah menemukan harta karun itu The Tickers Makanya gua ketemu partner gua itu bener-bener yin and yang yang kayak Sangat bertolak belakang ya Iya bener Tapi kalo ngomongin tidur emang kalo menurut gua ya The Tickers hari Minggu itu weekend lebih tepatnya ya Emang gak cukup untuk 2 hari sih Kayaknya kelibur tuh dari Jumat Sabtu Minggu ya Iya tapi itu karena juga gak cukup juga nih Jadi harusnya berapa lama dong co? Aduh berapa lama ya Karena pilihan sih sebetulnya ya weekend lu mau istirahat atau lu mau cari cuan gitu Atau lu mau bersosialisasi karena di weekdaysnya sempet gitu adalah sebetulnya pilihan juga gitu Dan gimana kitanya juga nyempilin waktu buat istirahat itu sendiri Kemarin lu weekend kemana aja berarti? Gua kemarin kerja men Wah gila nih gua juga begitu nyampe Indo gua langsung kayak gua gak sabar untuk kerja lagi Ayo kita kembalikan pundi-pundi itu Gua Sabtu Minggu bangun jam 4 nih Nah hos Minggunya iya ada MC kalo Sabtunya kan ngerjain PR lari Oh itu tuh sebuah PR untuk ECO ya? PR iya Oh my god sebuah ini ya konsistensi dan juga kedisiplinan dalam diri ini Jadi kalo ada kerjaan hari Sabtu ya gua larinya Minggu kalo ada kerjaan hari Minggu gua larinya Sabtu Hebat banget sih co Lo gak ada kayak sempet pikir kayak malemnya gila gua sih mesti ngebayar istirahat gua dulu Karena kan kalo kalo misalnya di force-in gitu juga bukannya gak boleh ya co Tapi kalo udah make sure tidurnya cukup Kalo gua kalo udah mau long run gitu ya kalo mau lari nih The Tickers Pasti gua harus tidur paling gak tuh jam setengah 10 tuh gua udah harus tidur Iya setuju setuju Paling telat gua udah harus tidur jam segitu Malah kalo bisa kayak lo tuh udah on bed itu jam 9an Iya Iya Krip-krip ya dulu lah nonton tiktok dulu Wah kalo itu 2 jam lagi Youtube dulu Kalo tiktok 2 jam lagi Karena gua ala ramin di Oh lu ada remindernya ya Iya Nah kalo gua suka gua ignore co Jadinya aduh apalah arti reminder gitu Oke Dan gua kan punya apa namanya rutinitas minum vitamin sebelum tidur Dan itu ngebantu juga buat kita tidur Oh Jadi apa lebih cepet tidurnya atau jadi lebih lama kualitas tidurnya Lebih nyenyak tidurnya lebih berkualitas tidurnya Supaya recovery di badan kita itu juga lebih baik gitu Jadi kalo lu mau apa namanya tidur minum kalsium magnesium itu mengebantu banget Nah tadi tuh bisa jadi salah satu contoh adlips ya temen-temen ya Seperti yang ada disini Nah Seperti tadi ECO misalnya Udah sebutin ya Gua udah sebutin ya ECO bisa terbantu dengan tidur Nanti kita bisa sebutin tuh brandnya apa Cuma karena gak placement jadi kita gak sebutin Jangan Jangan Mohon maaf Ini gua jadi akang gendang nih dari tadi Gak apa-apa gua juga neng-neng kecek-kecek ya Gitu detikers Coba kita mau review dulu nih apa yang lagi happening selama ya weekend kemarin gitu ya Karena meskipun gua mungkin lagi tidak berada di dalam negeri Tapi gua pasti memantau kondisi sosial media Betul dong Kita akan bahas what's on social media Apalagi ini yang sepertinya sudah hangat dari seminggu kebelakang Yaitu adalah Anak seonggok Apa ya Hippo Hippo pikni Iya Hippo pikni Karena dia cebol Gitu jadi dia ukurannya gak sebesar kudanil pada umumnya Oh gitu Gitu Iya tapi bedanya kan segede itu terus enggak kan Enggak enggak Kayak emaknya Cuman emaknya pun kan gak sebesar itu Oh emaknya itu kategori bukan yang segede itu ya Bukan yang segede itu Pasti detiknya sudah familiar dengan yang namanya MUDE Eh tampilin dong mudeng nih yang sekarang punya akun X nya Gimana nih katanya yang menemuin akun X nya tuh adalah ECO Gila ECO udah sampai mana di Gingin Mudeng Iya karena Tadi pagi gua bangun ya kan Gua tuh kadang suka ngecek Twitter juga tuh Ini ada apa sih di Twitter yang happening kadang Gua masih bilangnya Twitter lagi ya Sorry X Social media X ya Jadi disitu kadang tuh kayak ketemu berita-berita aneh tuh Kadang gua dari situ tuh Soalnya lebih cepet ya Ada perselingkuhan apa Astaghfirullahaladzim Ada pembunuhan apa Inmalillahi Itu dari situ lebih cepet nih biasanya Abis itu kan baru dia pindah ke Instagram Ya baru ke platform yang lain gitu kan Dan tadi hadir nih Eh Mudeng Mudeng nih Langsung gua love dong Gua love tapi abis itu gua notice Loh ini Mudeng X Verified account nya pula Gitu kan Agaknya Gua cek Oh ternyata bener ini adalah Akun social media si Mudeng Yang dikelola sama si kebun binatang Kau Kau di Chonburi di Thailand gitu Dan sekali lagi buat yang belum tau namanya Mudeng ini kan Dari namanya Mudeng aja udah kayak gila gue gemes banget Makin fans nih sama dia Ternyata Kalau di Thailand bahasa Thailand nya itu namanya Baunchy Pork Oh gitu Ya Allah Astaga Tuh liat Aduh gemes amat Gua sih ngeliat yang bikin gemes dari pertama kali tuh ya selainnya Tentu saja dia bulet-bulet kayak gitu ya Tapi kayak kulitnya tuh moist banget yang dia selalu licin gitu Iya kayak slimy-slimy gitu Tapi kayak Ya apa sih Mudeng Kayak pake ini petroleum jelly di olesin sebadannya gitu Aduh Mudeng lucu banget Terus sekarang udah banyak Mudeng Kor kalo liat Yang Mudengnya gak mau mandi Yang dia selalu gigit-gigit Iya yang kayak emang sakit gitu padahal kan gak gemes doang ya Jurus gigit gitu kan Iya Terus ada yang dia loncat-loncat Kayak full speed Aduh Mudeng lucu banget Iya apa sih Gua kadang bilangnya Modeng Modeng Gua pas liat binatang ini Vila gua kayak wah gila gua suka banget nih kayak I love animal apalagi bayi kan ya Tiba-tiba pas tau namanya Mudeng gua makin cinta lagi Gemes kan di Namanya tuh kayak bodoh gitu Iya Dan gua baru tau jujur artinya adalah Bouncy Pork Iya Bouncy Pork Eh tapi kita mau encourage juga nih buat temen-temen Apalagi mungkin ada yang sampe pengen nyamperin ke Thailand Karena mungkin kan gak terlalu jauh ya juga dari kita Betul 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 Jangan dong Jadi jangan ya The Tickers Kasihnya Mudeng Gitu Kalo misalnya emang pengen liat langsung taunya lagi Bobo Ya udah kamu kan bisa liat pas dia bangun di sosial medianya ya Betul 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 kan gak bisa dipegang juga ya Benar Benar Atau itu di Cisarua gitu ya Di Bogor Kalo misalnya ngeliat binatang yang lucu tapi dia lagi tidur ya sebaiknya tidak ngelempar-ngelempar gitu ya Betul Karena itu jatuhnya udah jahat banget ya lumayan jatuhnya lebih ke penyiksaan dan penganiayaan terhadap binatang Nah apalagi dia kan sebetulnya masih baby gini takutnya kan ringki banget ya dibanding sama amaknya Iya ter trauma loh deh, trauma masa kecil Nanti inner childnya harus di benerin psikolog Bener-bener Bener-bener Oh langka kategorinya mudeng ini Iya Karena pikmi kan Tuh Eh sumpah gue kira pikmi itu kayak pikmi girl gitu tau gak sih Oh pikmi lo adalah pik-dashmi Iya Makanya gue tuh kayak, ha kenapa sih mudeng pikmi Karena dia so imut, dia tahu dirinya lucu. Wah. Pikmi esin bogel, cebol. Oh, pikmi. Ya, ya, ya. Ya, jadi mungkin itu dia ya euforianya warga. Gak cuma style-an aja, tapi seluruh dunia tuh excited soalnya ya mudeng ini selain cute, tapi mungkin buat yang tahu dia itu langka banget gitu kategorinya. Eh, tapi ngomong-ngomong soal mudeng ya, indie dan juga The Tickers. Kemarin gue juga ngelihat sebuah berita di situsnya Mongabay ID, di situs kayak konservasi alam gitu ya. Oke. Anak badak Jawa yang bercula satu, kemarin lagi-lagi tertangkap kamera pengawas di Taman Nasional Ujung Kulon. Dia lagi ngapain? Jadi ada anak baru lagi nih. Oh lucu banget. Gitu. Jadi ada kan kemarin kita sempat dikasih tahu kalau badak bercula satu itu, udah beranak kan, anaknya satu. Nah sekarang ada lagi anak barunya. Oke. Jadi ini harapan adalah memperpanjang eksistensi badak Jawa atau badak bercula satu, yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon. Gitu. I see. Kemarin ada di Instagram ya? Ntar gue cek ya. Kemarin juga ada ini tau yang heboh. Teman-teman ada yang tau gak sih? Yang ada orang, dia tuh menunggu 5 tahun untuk bisa datang ke hutan gitu, pengen ngeliat gorila atau kayak anak hutan gitu. Iya, iya. Kayak orang hutan. Oh iya. Iya. Di Taman Nasional mana gitu. Oh di Taman Nasional mana, itu di Afrika ya? Bukan. Di Afrika. Terus udah gitu akhirnya dia sama si yang nuntun dia lah kayak guide-nya gitu. Dia tuh kayak gitu tuh ada tuh liat-liat. Dari kejauhan dia cuma kayak ngeliat ada si anaknya bayinya naik-naik di ibunya gitu. Terus dia tuh kayak tau ada yang ngeliat. Jadi dia kayak show off gitu si anaknya tuh kayak wah gitu-gitu lucu banget. Tapi ya itulah dia ya maksudnya kita boleh liat tapi jangan yang kayak pengen pegang-pengen pegang gitu tuh gak usah lah. Hanya boleh diliat, gak boleh dipegang ya? Gak boleh dipegang, bener biarin aja. Kalo pegang bayar. Jangan-jangan tetep emaknya juga marah ya kan. Nih tuh. Oh iya another rare Javan Rhinocop spotted at Indonesia Park. Ini udah dikasih nama malah namanya. Namanya siapa? Kalau nama-nama Indonesia suka lucu. Iris. Oh iya kayak iris gugu dolls. A-I-R-I-S-H-O, oke. Mungkin yang mempanjangnya Bella. Wah, Iris Bella. Iya. Baiklah, itu yang kemana lagi happening The Tickers ya dari sosial media Adam Mudeng. Yes, yes, yes. Dan berikutnya juga seorang streamer nih yang lagi berkunjung ke Indonesia. Gue kurang gitu familiar sebetulnya dengan orang ini. Sama, gue juga. Sama. Oh sebetulnya dia tuh apa sih kok dia segitunya saking digandrumnya sama masyarakat gitu. Dia youtuber kan. Nah ternyata dia tuh streamer bukan youtuber. Karena ketika dibuka dia tuh videonya tuh dikit banget kayak cuma sembilan. Iya, iya, iya. Jadi dia tuh bukan kayak Atta Halilintar. Kayak siapa lagi tuh. Gak kayak Fuji gitu ya. Gue gak tau tuh. Dia bikin konten ya. Iya. Gak kayak Andre Taulani TV. Jadi kalau dibuka tuh videonya banyak. Enggak. Karena memang dia tuh langsung streaming on time. Aduh maaf ada sedikit gigaduhan ya pemirsa ya. Gitu. Jadi streaming-streaming real time gitu. Gamers dia game. Gamers ya. Jadi dia kayak streamer game gitu yang. Si windah bersudara. Kayak kalau lagi main game tuh berisik gitu ya. Oh kayak zamannya Rasa Arab ya dulu ya. Iya. Pada zamannya The Tickers ya. Pasti seru banget tuh buat dia ya. Akhirnya dia kemarin datang ke Indonesia. Iya. Ya kan The Tickers. Dan kita mau review sedikit nih. Dia tuh berkunjung ke kota mana aja. Ternyata dia itu ke Jogja juga gitu. Kemarin di 21 Desember. Eh September 2024. Setelah sebelumnya dia itu kan ke. Mana aja sih dia tuh. Jakarta. Dan. Bali. Bali. Bali Jogja terakhir. Katanya sih nanti mau ke Papua juga. Cuma will see ya. Soalnya katanya. Ya dia ngerasa di Indo aja udah heboh banget. Maksudnya di tiga kota sebelumnya ya. Terus kemarin katanya di Jogja ini. Ini tuh kayaknya di sekitaran alun-alun Jogja yang deket Mbak Mipele. Lo tau gak sih? Iya. Dia langsung di kerubunin gitu kan tuh. Yang ada sih gambar-gambar bangunan itu. Dan ada pohonnya yang di tengah-tengah. Tau gak sih lo? Yang kalau misalnya lo ditutup matanya lo harus bisa lurus katanya. Iya. Gue gak pernah lewat lo. Gue juga gak pernah nyoba sih. Gue gak pengen tau lagi hasilnya gimana. Gue gak pernah lewat nih. Cuma katanya ada pelitiannya emang gak bisa lo tuh. Kalau ditutup matanya lo pasti belok katanya gitu. Nah terus si Ice Chow Speed ini tuh lumayan bingung. Karena katanya dia bilang, Ini kok bisa tau sih orang-orang tuh gue ada di sini. Sedangkan dia tuh sebelumnya bangunan yang ngepost. Ya muka lo aja udah beda sendiri. Enggak dia tuh awalnya cuma ngepost di mobil doang. Tapi warganya tuh kayaknya emang cepet aja kali nyebarin. Oh dia mau datang kesini. Iya. Tapi waktu di kota tua kan di kunjungan pertamanya di Yogyakarta dia kan gak ngasih rundown mau kemarin. Iya. Terus tiba-tiba di berhenti tuh mobil di parkir di kota tua. Tiba-tiba udah ada motor yang nyamperin dia. Tuh kan. Wah. Si orang Indonesia bilang, nih lagi streaming lagi streaming. Dia sampai kaget. Oh. Jadi bener-bener real time itu dia. Tuh. Gila sih netizen indosnya lo jangan main-main ya dalam mencari phone. FBI woy. Iya sih. Si eye source ini menurut gue lumayan amaze sih. Dengan kayak, kok lo bisa tau gitu gue langsung dimana. Sedangkan menurut dia ya dia kan butuh space juga. Karena katanya gara-gara ini isunya dia ke Papua tuh mungkin bisa jadi. Ke pending. Ke pending. Ya mungkin siapa tau dia bilang gak jadi-gak jadi tapi tiba-tiba dia kesana aja gitu kan. Soalnya kalau di Papua begini juga katanya nanti susah dianya. Susah bener. Oh dia bilang dia mau ke Papua karena dia bilang. Dia mau liat apa? Freeport. Katanya dia mau liat. Oh disana di Papua ada yang kayak yang mirip gue juga. Dia bilang gitu. Sampai bintang temen Mamat Al-Katiri deh. Mau ditemuin Mamat lagi Al-Katiri. Si Mamat mau gak? Apa Reza Arab lo liat? Dia di DM. Oh. Oh Mamatnya di DM sama eye show speed. Tapi kemarin ngomongin Reza Arab. Si Reza Arab tuh mau ganti kerugian beberapa tenan yang di Pasar Baru loh katanya. Pasar Baru mana sih nih? Iya. Akan dia ke Pasar Baru juga. Terus disitu tuh ada motor yang terdampak ke injek. Ada kain-kain dari toko-toko yang rusak akibat riuh sama si eye show speed ini. Oh i see. Terus kemarin si Reza Arab tuh nge-tweet bilang kalo kasih tau gue kemarin tuh ada yang rusak. Disini sih kalo ada yang tau kontaknya bisa hubungin gue, gue mau ganti rugi. Ah i see. Si Reza Arab ini dalam rangka sesama streamer apa? Jangan-jangan dia kayak promotornya yang bawa juga kesini nih? Kayaknya di jaring dia kayak. Ah 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 ah. Sejauh ini kayak. Tapi itu bukan, tadi kalo gue baca-baca sih itu kayak dia willingly untuk. Iya. Untuk ngeganti pake uang sendiri gitu. Oh wow. Gitu. Amazing ya. Sesama ini ya, streamer blood lah ya. Bener. Bener, 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 bener. Iya, iya, iya. Ini yang di Jogja ini juga kan beberapa orang jualan-jualan kayak gitu. Terus yang melukis-melukis yang anak kecil itu yang pake sterofoil juga. Kan ini padahal lari-larian gitu kan. Tapi injek-injek juga. Aduh kasian ya. Heboh banget nih orang-orang kita ya. Ketemu sama streamer dari luar negeri gitu. Iya maksudnya kan kesenangan dia jangan merusak kesenangan orang lain juga. Iya bener, bener. Iya bener, bener. Wah dia main gendang lagi. Ayo Cok mainkan Cok. Dia bersama para ngemainkan. Eh, eh, eh. Yang sepertinya sering menampil di Malioboro ini kelihatannya ya. Bener, bener, bener. Di depan batik-batik itu. Tapi di Indonesia dia full ini sih apa. Ya kayak jatuhnya promosi budaya gratis. Iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Kan sampai Malaysia yang itu kan jadi sorotan ya. Iya. Sebelah katanya agak menyesal ya katanya ya. Netizen Malaysia tuh gue baca-baca kemarin pada ngiri katanya. Karena kok kita gak show casing our culture juga. Padahal menurut netizen Malaysia kita juga punya keanekaragaman budaya yang gak kalah bagus dari Indonesia gitu. Dan kemarin kan ini bilang ini batik dari Malaysia gitu. Oh gitu. Tapi sama si Eyeshow Speed langsung dicek. No ini batik dari Indonesia kok. Gitu. Dia googling. Iya, iya, iya. Akhirnya di Jogja ini kalau gak salah si Eyeshow Speed ini ngelukis batik. Bikin batik sendiri juga. Mencanting ya. Mencanting sama pengrajinnya. Bukan batik print temen-temen ya. Jadi batik yang mahal. Bukan, bener. Karena handwritten. Betul sekali. Ini kemarin gue sempet lewat di timeline gue tuh dia lagi. Oh, gue ngebatik, men. Oh. Hebo banget. Oh iya. Wah, you should coba jamu ini ya. Kencur ya. Beras kencur. Penyelamat kita ya. Para buru-buru suara ini, para penyanyi-penyanyi juga biasanya. Tapi kalau Eyeshow Speed lagi dapet, biasanya kunyit asem ya. Kunyit asem. Di Bali dia nyobain kopi luwak. Oh, wajah sekarang belum nyobain kopi luwak ya. Kopi luwak yang asli gue juga belum nyobain. Yang asli. Kalau yang saset brandnya itu sering. Sering, sering, sering. Nah, apa ya rasanya. Gak bikin lambung sakit kan katanya. Dan katanya kan white ya, dia putih ya. Tapi mudah-mudahan sih gue berharap dari streamer ini yang dia bilang. Katanya Indonesia tuh jadi 3 top best moment di hidupnya dia. Oh iya. Karena dia punya stream paling banyak at a time. Itu dari streaming dia di Indonesia. Oh, the power of netizen Indonesia tentunya. Iya. Jadi hopefully sebetulnya yang nonton. Karena kan dia sebetulnya introducing budaya kita ya. Gak cuma netizen Indonesia tapi justru orang luarnya juga harus banyak yang nonton. Benar, benar. Benar, benar. Gitu sih. Dan ketika ini kan kita lagi sama-sama nonton. Waktu Eyeshow Speed ini main ke Monkey Forest ya. Disini kemarin itu beritanya microphonenya Dian Di. Diambil sama monyet. Oh my god. Oh ini ya. Oh itu diambil sama yang itu. Oh Allah Allah. Oh itu pelakunya itu. Astaga. Astaga. Tandain tuh monyet yang itu tuh. Dan dia nyari-nyari sama timnya. Gak hilang kan? Gak ketemu kan? Oh itu udah gak usah berharap ya. Berarti kalau udah diambil sama monyet-monyet sana. Gue jadi ingat lagi dulu jaman SMA. Temen gue, kita semua baru ganti BB. Iya. Dia terus diambil tasnya sama monyet. Dikeluarin semua isi tasnya. Diambil handphonenya. Terus dicongkel dua kipetnya dan A sama S. Itu kan huruf yang krusial ya. Sedih banget. Dia gak bisa ketik lagi disitu. Ngetiknya pake itu dong. Tusuk gigi. Iya bener. Sedih lah. Jadi kalau setiap kita, eh bincang HP doang. Bincang kotor bentar. HP lu kenapa? Dia udah cape banget sih jawabin HP lu kenapa. Dan jaman dulu mungkin ketika itu Blackberry masih ada jarang spare part untuk ganti-ganti casing kan. Iya bener-bener. Si kipet-kipet QRT itu kan masih baru di handphone. Aduh jadi kangen deh gue pake itu. Iya ya trackpad. Terus lu ngalamin ini gak sih si trackballnya tuh dikayu putihin. Iya Andi. Sedih banget. Abis itu gue ganti Blackberrynya yang trackpad aja ya. Trackpad. Iya udah paling bener. Udah paling bener. Gitu. Jadi siapa lagi tadi yang ngajarin si iShow Speed ngomong awas lu miskin, awas minggir lu miskin ya. Ini pasti netizen inilah. Netizen Indo nih dasar nih. Kemarin tuh katanya ya si iShow Speed ini beli tisu seharga Rp5.000 tapi uangnya kebanyakan. Oh iya Allah dia tetep ada ini ya unsur-unsur memberinya ya. Banyak banget lah. Waktu di Bali nih katanya ada tickers ya si iShow Speed ini beli tisu harganya Rp5.000 ya kan. Tapi dia kasih uangnya Rp200.000 ke penjual tisunya. Terus si penjualnya tuh bilang ini kebanyakan uangnya. Terus akhirnya ya udah gak apa-apa disimpen aja sisanya. Oh i see. Tapi ada juga yang bilang kayak ya sebetulnya si live streaming dia di Indonesia tuh banyak membuka hal-hal tentang Indonesia ya. Termasuk salah satunya juga dia kena scam ternyata di Bali. Oh iya? Iya di iniin juga ada aja pedagang yang tau biasanya kalau turis suka di mahalin gitu. Sama kayak kemarin tuh gue kemarin tadi malem tuh sebelum 3 hari sebelum gue pulang kesini kan gue transit dulu di Tokyo kan. Enak banget sih sih di. Karena kalau misalnya langsung flightnya mampus, 15 jam plus 8 jam ya mampu jadi gue berhenti 3 hari. Nah susah kan tulisannya kan dan gue kadang suka males capek translate-translate si Google Translate gitu. Akhirnya gue suka minta, do you have English menu? gitu Cuma kata temen gue, jangan minta English menu, karena suka di upgrade harganya Jadi lo mendingan tetep minta menu yang Jepang, tapi abis lo transit sendiri aja gitu Nah ini juga kejadian, katanya dimahalin harga-harganya tuh Masa boneka 300 ribu, asbak 200 ribu Masa kipas 100 ribu? Gue tau tuh harganya dibawa 50 ribu kipas cuy Oh gue juga ngomong-ngomong kipas, gue juga beli karena itu sangat souvenir ya Gue beli kipas Las Vegas Adik, kipas badai Gila kipas badai Ini kalau buat party ada gerah ya lah Kipas, kipas, kipas Nih ya, gebiar, 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 gebiar Kipasnya tornado nih, anginnya gelebuk ya say, bukan ukuran rata-rata ya Gelebuk! Indi! Tuh, kipas dari Las Vegas ya Insya Allah menang kasino ya say Ini harusnya kemarin lo pake ke passport Ya bener-bener, gue pasti akan ada 2-3 orang nempelin gue kan Iya lah Lucu banget nih Ini langsung kepake banget di terminal 3 kedatangan airport Soekarnoasa ya Sambil menunggu koper yang lama itu kayak Gue gipas-gipas aja dulu gitu Manja ya? Warnanya juga manja ya? Ada glitternya lagi Dan kayak bisa menanggil temen-temen kita Hei disini gue Gitu kan Bisa prok-prok-prok gitu Aduh Tuhan Ada-ada aja sebenir tuh memang ya Gue yakin ini vendornya paling berapa sih Tapi diagain berapa Itu lo beli berapa? Ini emang Karena disana kan Sorry jauh dari Asia ya Karena yang ini kan produksi Cina ya menurut gue Ini kalo gak salah gue beli 12 dolar Mahal banget Mahal Makanya perintilan mah Coba gue liat bahannya Gertikan lo ini paling berapa sih? Ya elah nih ini paling 25 ribu Iya kalo gede gocap lah gocap dah Enggak nih semahal-mahalnya ini paling 75 ribu ini Ini 12 Ya 75 ya Baik 12 dolar Cuan banget Coba kalo kata temen kita Host Detik Sore Alias Anak Detik Finance juga ya Edo Memang kalo di luar negeri tuh Kita jangan Dikit-dikit mengkonversi ya Tapi ya susah juga sih Karena kan penghasilan kita masih rupiah Iya bener-bener Beda kalo penghasilannya sudah USD juga Bener kecuali ada donaturnya ya kan Wow Dimana tuh cari donaturnya Seru ya Eh tapi ngomong-ngomong soal festival yang kemarin terjadi di weekend Pespor ya Seru banget Seru banget Banyak banget juga postingan-postingan dari teman-teman sedulur gitu ya di social media Pasti Yang lalu-lalang ada siapa musisi-musisi yang hadir bahkan ada yang nge-reunion juga di sana Dan satu penampil atau performer yang kemarin itu mencuri perhatian adalah mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang tampil di panggung Pespor Wuhuuu Pak Beye Ya ampun Sampai-sampai karena beliau bawain lagunya Yellow dari kontelnya ya Ada yang bilang SBY Susilo Bambang Yellow Susilo Bambang Yellow Jadi memang Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tampil dalam konser musik Pespor Yang berlangsung di Gambir Expo Kemayoran Jakarta di hari Jumat kemarin nih Sang anak Mas Agus dan juga Menteri ATR BPN ya Hadir di baris depan bersama sang istri Ibu Anissa Pohan untuk menyaksikan penampilan sang ayah Mereka juga menyapa penonton dan melayani ajakan foto bersama nih Dan kalau kemarin lu nonton ya The Tickers SBY itu naik panggung sekitar jam 20 lewat 45 menit ya Memakai kaos biru muda dan jaket hitam disambut riuh oleh penonton yang mayoritas adalah anak muda gitu ya Mungkin pas jamannya Pak SBY kemarin naikin di Presiden Adek-adek ini masih SD Betul Kemarin yang paling pecah ya Atau masih pos Yandu Bener masih imunisasi Tapi yang paling lucu ada yang ini cowok yang digendong-gendong sama temennya udah gitu pake Bawa fotonya PSB yang dulu dipajang di kelas-kelas Ini kayaknya menurut gue ini adalah momen mantan Presiden di masa pensiunnya ya udah kayak gini Bener iya beneran kayak gue pensiun gue tuh anaknya seni jadi gue mau mendalami seni beneran Iya gak usah ikut-ikutan parpol lagi kata gue Bener wah bener Iya kan Bener maksudnya lebih keselaras apa yang dikatakan gitu ya bener-bener Ya walaupun memang dia masih didapuk sebagai anggota Dewan Komisaris atau apalah gitu ya dalam partainya Tapi menurut gue dia gak terlalu involved dia lebih senang nyanyi melukis gitu Bahkan kemarin dia hadir lagi di Pesta Pora hari terakhir ngelukis Hari Minggu ya Hari Minggu dia ngelukis Bener-bener Dan gue sih ngeliat ya gokil banget sih menurut gue lukisannya Pak SBE ini ya Selain karena mereka Anak seni banget ya Iya selain emang beliau ini menggunakan alat yang mahal-mahal Iya bener-bener Tapi anak skillnya juga keren banget Bener-bener Nah ini juga ternyata Pak SBE gak cuma sendiri ngelukisnya Tapi ditemani bersama dengan 20 seniman lainnya juga yang ikutan melukis juga Dengan blockingannya Pak SBE di atas panggung dan mereka-mereka yang lainnya juga di bawah panggung Melukis bersama juga sama Pak SBE Tuh lukisannya bagus banget Judulnya adalah Sunset in Law Gila ini menurut gue terlalu real sih Keren sih ini keren banget menurut gue Ini live paintingnya gitu ya Sunset in Law Iya yang jadi dia backgroundnya ada lukisan-lukisan beliau yang memang sudah dibikin sebelumnya Udah gitu ada live paintingnya yang beliau lakukan juga Dan menurut gue ini gue berani ngadu lukisan beliau sama tau gak sih yang lukisan-lukisan dijual di pinggir-pinggir jalan beragak gitu Bagus banget tau Bagus 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 Dan ini kalo dijual sih mahal kayaknya ya Iya Belum lagi nanti kan tanda tangan sign in di kiri bawah atau kartu bawahnya tuh SBE SBE Presiden R6 nih Tapi kalo gue bisa bilang ya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Almarhumah Ibu Ani Itu memang dua-duanya kan seni banget Oh Ibu Ani kan fotografi ya Fotografi Betul Fotonya juga gak kaleng-kaleng kan di kalo dulu kita lihat waktu Ibu masih ada gitu ya Masih sering posting Instagram gue tuh follow gitu Gue juga dan gue ingetnya dulu Almarhumah Ibu Ani tuh kalo misalnya abis upload foto tuh ada ceritanya Iya Dan beliau itu selalu versi dua bahasa Betul Jadi ada translationnya yang abis itu dibawahnya bahasa Inggrisnya Betul Ada bahasa dan juga ada Inggris Iya Sehat-sehat berarti untuk Pak SBE Semoga karya-karya seninya juga ditunggu juga oleh masyarakat Amin Karena kita juga disini berdua ngefans Sama Bapak mudah-mudahan dalam hal ini ya terutama berkarya dalam bidang seninya Mudah-mudahan nanti Bapak mungkin apakah mau mengeluarkan single atau album lagi Atau Bapak juga kan selain punya album sendiri tapi Bapak juga nulisin lagu buat musisi-musisi kenalamaan Seperti buat Afgan, buat Cakrakan gitu Apakah nanti mungkin Bapak akan nulis lagu lagi buat Diva Diva Indonesia Atau bikin ini Bikin galeri Oh iya bener Buat lukisan-lukisannya Who knows kan Betul-betul Kalo untuk penikmat painting gitu ya Atau lukisan-lukisan gitu kayaknya kalo digelar di sebuah galeri gitu ya Misalnya di Taman Ismail Marzuki itu kayaknya bakalan menarik sih Ditunggu berarti gebrakannya berikutnya mungkin setelah Pesta Pora ada Art Jakarta ya Wey Panggilan kepada temen-temen penyelenggara Art Jakarta atau mungkin Art Joke ya Betul 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 Nah dari keseruan kemarin juga ternyata ada berita yang buat gue juga lumayan Yah kok sebagai warga yang baru pindah pasport ya dari Jaksel Meskipun belum bersih-bersih amet Jakselnya karena masih KTP Bandung ya Gua Jakbar Gua cukup terkena dampak dari kenaikan tarif tol ini Oh gitu blockingan kipas lu gitu ya Bener ya jadi keprok-keprok dulu baru kebiar Gua kayak gila sih ini tuh tarif tol kan kayak maksudnya kita bukan pergi yang sekali dua kali ya Pasti setiap hari tapi meskipun gitu dikurangin lah mungkin kan ada ganjil-genap gitu gak setiap hari Tapi adalah seminggu tiga kali gitu pasti keluar Pasti dong pasti Atau empat kali belum weekendnya gitu Mendengar bahwa tarif tol itu naik terutama pertanggal 22 September kemarin ya Di tol Cawang, Tomang, Pluit Cawang, Tanjung Priok dan juga Ancol Timur serta Jembatan 30 Gua lumayan kayak Kita perhatikan berapa kenaikannya ya Jadi infonya di stickers nih ya untuk golongan 1 sampai dengan 5 itu Jadi Rp11.000 dan golongan 2 itu di Rp16.500 Kemudian golongan 3 menjadi Rp16.500, 4 jadi Rp19.000 dan juga 5 nya menjadi Rp19.000 Itu tadi range nya antara golongan 1 sampai dengan golongan 5 ya Gua golongan 1 ya udah pasti lah tadinya kan masih satu digit ya Sekarang jadi 2 alias belasan ribu gitu Dan ternyata memang gua sebagai netizen juga sama seperti netizen yang lain ya Memberikan komentar ada yang mungkin melulisnya di sosial media Ada yang kayak gua ya udahlah gitu dumul-dumul aja sendiri gitu Tapi memang so far sih banyak yang kecewa juga katanya sama kebijakan yang diberlakukan ini Bahkan ada beberapa netizen lain yang berkomentar nyinyir kepada rezim saat ini Yang sudah ingin lenser tetapi masih saja menyusahkan rakyat Wah seperti itu bahasanya katanya Ada kata netizennya gak guys? Ada gak? Belum ada ya Belum Ya mungkin nanti kita cari-cari lagi ya Cuma gak tau ya kadang gua juga sebetulnya suka gak sadar ya Ya soalnya kan kita apalagi kayak gua yang bawa mobil sendiri, nyetia sendiri maksudnya Ya udah kadang tap-tap aja Iya Tapi secara gak langsung kita gak sadar kalo kita juga lagi dizolimin ya Iya sih betul Betul Tapi pasti shocknya pas udah kayak sebelum pergi lagi Kau udah abis? Iya cek dulu ah Hah kemarin pas lagi segini kok udah segini gitu gak berasa Bo Kemarin tuh ketika, kan sekarang di daerah rumah gua tuh lagi ada pembangunan LRT Oh dimana ke Stone nih? Rumah gua di Rawamangun Pulau Mas Kan ketika mau ke downtown area itu kan Wow downtown Yoi biar keren kan Alias Jakarta Pusat dan Selatan itu kan Lo kesecebedu ya Kan itu kita pasti ngelewatin jalur proyek gitu loh di sepanjang jalan Karena itu proyeknya kan dari Velodrom di Rawamangun sampai Manggarai Itu terdampak sekali dengan jalur yang dari lebar jadi kayak segini Ya seupil ya Seupil gitu jadi kan Kadang tuh kalo mau cepet-cepet kayak gimana ya caranya ya Oke akhirnya gua ngambil tol dalam kota Supaya mangkas waktu juga Tapi ternyata kalo ini dimahalin juga kan kayak Sedikit banyak terdampak loh itu Walaupun naiknya cuma 500 perak ya sebenernya Tapi kalinya berapa ya? Ini seinget gue ini kenaikan ini itu terjadi terakhir itu 2 tahun yang lalu Dari 10.000 jadi 10.500 sekarang 11.000 Ini perlahan tapi pasti ya Iya Perlahan tapi pasti menceki Coba kalo misalnya kita apa namanya Ingat-ingat lagi gitu ya The tickers correct me if I'm wrong Kalo gak salah ini terakhir naik itu 2 atau 3 tahun lagi Nah kemungkinan Untuk ada kenaikan harga tarif tol dalam kota lagi Itu mungkin antara 2 sampai 3 tahun mendatang pasti tukang naik lagi Naiknya per gopay selisihnya gitu ya Coba aja Ya kalo inflasinya masih sama ya mungkin naiknya 500 Kalo naiknya 1000 gimana? Bener 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 Belum tentu naiknya gopay terus ya Iya iya Ya kita sih berharapnya turun mah naik Tapi mudah-mudahan ya mungkin ya segelintir orang gitu Kayak gue juga kan mengurangi ya penggunaan kendaraan pribadi gitu Ya ada dampaknya ya karena makin mahal gitu Kayak tadi juga gue sebetulnya sambil chat sama laki gue Karena agak sedikit macet gitu gue ada ini tau gak sih roti-roti dari pesawat yang gak kemakan Gue kan jiwanya udah mulai ibu-ibu ya gue masukin aja ke tas gitu kan Selimut lu masukin gak? Enggak kalo itu enggak Jangan Gue kayak selimut jangan terus si bep ya menurut gue Terus yaudah pas ada di samping nyetir gue kayak eh ada roti ini makanan gitu kan Lalu gue fotoin lah sambil macet ke laki gue Ini makanannya kemaren gue bilang gitu kan Wah sudah ya liat backgroundnya kayak berani banget lewat situ Gue bilang iya lumayan langkah satu tol kayak biar hemat wah best dia bilang gitu Karena menurut gue ya iyalah soalnya tiap hari kan akan melakukan ini Jadi di kali berapa pasti ini lumayan menghemat lah gitu Subsidinya bisa kemana bisa buat yang lain Jadi mudah-mudahan akan ada banyak juga orang yang mengurangi penggunaan kendaraan pribadinya ya Oke tapi kalo kita ngomongin kendaraan pribadi hari Senin pasti kayaknya harinya yang padat untuk dilewati Karena tadi kita juga berdua kesini ke studio juga melewati berbagai titik kemacetan Dan bagaimana sekarang kondisi di lapangan kita aja kita langsung terhubung sekarang dengan Brigadir Ade Selamat pagi Brigadir Ade Selamat pagi Indi dan Eco Hai Apa kabar Baik Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah di hari Senin dan ini kayaknya minggu terakhir September ya Iya minggu terakhir September Betul Dan minggu ini juga nanti gajian Oh iya Eh boleh tau gak Brigadir Ade gajiannya awal bulan apa akhir bulan Awal bulan Awal bulan Ini ya seperti ASN lainnya ya Tanggal 1 ya Oh iya bener Oh gitu Kan kalo swasta ini ya akhir bulan gitu Iya bener-bener Nanyain orang kalau gajian tanggal berapa Gue pernah tuh gajian tanggal 25, 28, 30, 3 gue pernah Ada tuh ya Eh eh tanggalnya Iya bener-bener Cuman emang agak sedih sih kalo gajian awal bulan ya Brigadir Ade ya Kayak terlalu lama gitu nunggu nya Pesannya Gak apa yang penting on time ya Gak apa yang penting on time Oke Brigadir Ade silahkan laporannya Baik terima kasih rekan di studio Selamat pagi detikers Saat ini saya berada di kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur Dimana kondisi harus seolintas pada pagi hari ini Terutama dari arah Cawang Ataupun dari arah PGC Yang akan menuju ke arah Cempaka Putih Arus soolintasnya terpantau ramai Dan masih terjadinya peningkatan pengundang kendaraan di kawasan ini Namun kondisi arus soolintas di kawasan ini Masih terbilang lancar Kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal Dan kemudian antisipasi bagi pengendara yang melintasi kawasan ini Banyaknya aktivitas aputan umum yang menaik Bukan penumpang tidak pada tempatnya Serta pastikan bagi kendaraan roda 2 Untuk tidak menjadikan trotohan jalan sebagai tempat parkir kendaraan Anda Ataupun tempat laju kendaraan Anda Dan kemudian dari arah sebaliknya Dari arah Cempaka Putih Yang akan menuju ke arah Cawang Ataupun Semanggi Arus soolintasnya juga masih terpantau kondisi lancar Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi kawasan Cawang hingga Semanggi Untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda Untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap Yang dimana hari ini akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi Dan kemudian terlihat kondisi arus soolintas di kawasan ini Kendaraan yang akan menuju ke arah Semanggi Melalui Cawang terpantau padat Kami pun menghimbau bagi pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda Dan melihat kondisi arus soolintas di kawasan ini pun terdapat jalur busway Kami menghimbau bagi pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru Bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda Dan kemudian berdasarkan data IRSMS Perlantas Nori Angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia Terjadi sebanyak 181 kasus laka lantas Yang terdiri dari 23 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat, dan 222 orang metaringan Dan dari 181 kasus laka lantas tersebut 60% didominasi terjadi pada waktu siang hari Dengan rata-rata penyebab Yakni kendaraan ceroboh saat mengemudi Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi Tentang kondisi arus soolintas terkini Anda dapat menghubungi kawasan terkami Di 1-500-669 terdapat melalui SMS yang dari 9-1-1-9 Setelah pelanggaran sama percelakaan Keselamatan untuk manusia Indonesia tetip dan salam presisi Demikian Brigadir Adi Sintia maaforkan Selanjutnya kembali kepada Indi dan ECO di studio Terima kasih Brigadir Adi Sintia Halo Oke Ya sama-sama Oke baiklah Nanti siapa tahu sesi kedua ketemu lagi sama Brigadir Adi ya Ini mau pindah lokasi gak Brigadir Adi? Ketemu ketemu Pindah, pindah lokasi Oke Selamat bergeser dahulu kalau gitu Brigadir Adi Sampai bertemu nanti ya Selamat bertugas Oke, terima kasih, bye-bye Kita juga mau geser dulu ya Iya kita mau geser dulu Mau selonjoran mungkin ya barangkali ya kan Iya sambil cari-cari sarapan ya kan The Tickers Mulai memikirkan mau pesen apa gitu Karena menurut gue tuh Mikir mau makan apa juga sebuah PR ya Sebuah effort ya Bener Harus dipikirin dulu Kalau beli ini Jawa apa enggak Ongkirnya mahal apa enggak Itu dia Yaudah deh sambil kita berpikir The Tickers juga silahkan sambil cari sarapan kalian Jadi tetap saksikan detik pagi sampai jam 11 Cuma di detik pagi Jangan tidur lagi Hei Kembali lagi masih bersama kami di Detik Pagi Jangan tidur lagi Hari Senin ini dibuka dengan banyak sekali berita-berita viral tadi ya Betul sekali Tapi juga kita akan menginformasikan terkait hal yang menggemparkan juga Ini gempar banget sih kemarin pas di hari Minggu ya Karena kita juga pagi-pagi ngelihat sosial media semua platform ini dihebohkan dengan satu berita mengenai penemuan tujuh mayat di sebuah sungai di Bekasi Jawa Barat Minnalilahi Gitu Jadi ini lumayan agak shock juga kita dengernya kayak ada apa sih dengan dunia nih belakangan ini gitu ya Betul shock berat The Tickers ya Shock berat Bukan satu dua tiga tapi tujuh mayat sekaligus Banyak banget gitu dan spekulasinya adalah kemarin itu tujuh mayat ini adalah mayat remaja ya di identifikasi sebagai remaja yang kabarnya kabur saat ingin melakukan tawuran tapi karena ada patroli polisi dan takut ditangkap akhirnya sebagian dari remaja tersebut memilih terjun ke dalam sungai dengan harapan pengen kabur dari kejaran polisi gitu cuman ternyata gak selamat Betul sekali dan ini masih muda-muda Minnalilahi kasihan banget Gitu kan Nah terkait kasus yang menggembarkan ini The Tickers kita juga mungkin sekarang sudah terhubung dengan reporter kami dari The Tickers ada Yumna yang akan mungkin menceritakan seperti apa detailnya karena konon juga Yumna disana mau menunggu konferensi pers dari polisi juga ya Langsung saja kita sampai Yumna selamat pagi Juga Indi Pagi Yumna Hai Yumna apa kabar Baik Alhamdulillah Halo Yumna ini kan kita dapat informasi heboh sekali di Bekasi ya ada penemuan tujuh mayat sekaligus gitu Nah Yumna ini mungkin buat The Tickers yang belum tahu gitu boleh diceritakan lagi gak seperti apa sih kronologi penemuan tujuh mayat di Bekasi tersebut silahkan Ya baik ECO Ya mencari di sekitar di sekitar kali Bekasi Ia lalu melihat di tengah kali tersebut ada dua bundukan Nah saat itu ia belum yakin apakah bundukan tersebut merupakan mayat dari manusia sehingga ia belum bisa memastikan apakah saat itu mayat tersebut manusia atau bukan Saat itu kemudian ada saksi kedua yang lewat di sekitar lokasi kemudian Ibu Suci ini akhirnya meminta saksi kedua untuk memastikan apakah kedua bundukan tersebut adalah mayat manusia atau bukan Lalu saksi kedua akhirnya turun ke dekat kali Bekasi tersebut untuk memastikan apakah kedua bundukan tersebut benar adalah mayat manusia Lalu saat saksi kedua turun ke dekat kali Bekasi tersebut akhirnya ia memastikan bahwa kedua bundukan tersebut merupakan mayat manusia Lalu tidak lama setelah saksi kedua turun untuk melihat kedua mayat tersebut terdapat tiga mayat lagi yang mengapung di sekitar kali Bekasi Jadi saat itu saat saksi kedua turun terdapat lima mayat yang ditemukan dengan jarak yang tidak berjauhan di sekitar kali Bekasi tersebut Lalu melihat adanya kelima mayat tersebut saksi kedua akhirnya melapor ke saksi ketiga dimana akhirnya saksi ketiga menghampiri ke lokasi penemuan kelima mayat tersebut Saat saksi ketiga sampai di lokasi penemuan kelima mayat tersebut tidak lama satu mayat kembali muncul di sekitar kelima mayat yang saling berdekatan tersebut Jadi waktunya itu tidak saling bersamaan Pertama kedua mayat yang ditemukan lalu tidak lama muncul lagi tiga Saat saksi ketiga muncul muncul lagi satu dan tidak lama kemudian muncul lagi satu Jadi totalnya ada tujuh mayat yang ditemukan di kali Bekasi tersebut Saat saksi ketiga melihat hal tersebut akhirnya saksi ketiga melapor ke pihak kepolisian Nah kemudian sekitar pukul 8 itu pihak kepolisian beserta Basarnas turun ke lokasi untuk melangsungkan proses evakuasi Dan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat ketujuh mayat tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Polri Kramajati Untuk diperiksa lebih lanjut dan diidentifikasi identitas dari ketujuh mayat tersebut Dan saat itu juga saksi melihat kondisi mayatnya itu banyak lumpur di tubuhnya Lalu juga sudah membengkak karena mengapung di kali Bekasi tersebut seperti itu Ini dan juga ECO Apakah benar Yumna kabar yang memberitakan bahwa ketujuh korban ini adalah menghindari dari patroli polisi ketika hendak ingin tawuran? Ya benar sekali ECO Jadi kabar ini juga sudah diverifikasi langsung oleh pihak kepolisian Bahwa ketujuh mayat tersebut sebelumnya menghindari kejaran polisi Dan akhirnya menceburkan diri di kali Bekasi tersebut Hal ini juga diungkapkan oleh saksi mata yang pada saat itu melihat langsung kejadian saat adanya sekelompok remaja Yang pada saat itu menggunakan 25 motor melakukan konvoy Dan dimana beberapa diantaranya itu membawa senjata tajam Saksi mata saat itu melihat ke-25 motor itu melintas di sekitar jalan rumahnya Lalu ada warga yang meneriaki sekelompok remaja tersebut dengan menyebut begal Kemudian setelahnya itu ke-25 motor tersebut ditinggal dan mereka kocar-kacir untuk menyeramatkan diri Ada yang ke rumah kosong di sekitar lokasi tersebut Kemudian saksi melihat ada sembilan remaja yang menuju ke arah kali Bekasi tersebut Seperti itu Lalu pada keesokannya diamankan 15 orang remaja Dan dimana tiga diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam Baik Yumna untuk sejauh ini tadi kan mungkin dapat informasi juga ya Bahwa mayat itu ditemukannya satu persatu tidak langsung tujuh demikian ya Apakah memang sampai hari ini masih dilakukan penyisiran lagi Karena mungkin apakah ada kekhawatiran atau ada kecurigaan Akan masih bertambah lagi penemuan mayatnya Atau memang sudah dipastikan bahwa korban yang ditemukan hanya tujuh saja Ya baik Indi Jadi kemarin Basarnas telah melakukan penyisiran Lalu sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat Dan saat itu Basarnas telah menutup proses penyisiran di sekitar lokasi Kali Bekasi Namun Basarnas masih membuka kemungkinan apabila adanya laporan dari masyarakat Bahwa masih ada anaknya yang hilang atau kerabatnya yang hilang Maka pencarian di sekitar Kali Bekasi akan kembali dihanjutkan Oleh karena itu pihak kepolisian juga telah memberikan himbawan Apabila ada masyarakat yang merasa kehilangan anak ataupun kerabatnya Dapat melapor di posko pengaduan yang ada di Polres Metro Bekasi Atau di Rumah Sakit Polri Kramajati Nah kemudian apabila memang ada yang merasa kehilangan Maka Basarnas siap untuk melanjutkan proses penyisiran di Kali Bekasi Baik ini juga sebuah informasi ya Jadinya untuk keluarga Bekasi mungkin yang tinggal di daerah sekitar juga Yang merasa mungkin kerabat keluarganya ini ada yang belum kembali Atau mungkin juga ya kategorinya anak-anak muda gitu Yang mungkin ada kemungkinan untuk bisa terlibat tahuran Silahkan untuk melapor ke pihak kepolisian terdekat Oke tapi Yumna apakah pihak keluarga sudah ada yang menghampiri RS Polri Kramajati untuk identifikasi Baik Eco saat ini untuk sampai dengan saat ini sudah ada 4 keluarga yang menghampiri RS Polri Kramajati Sebelumnya memang dilaporkan ada 2 keluarga yang pada siang hari kemarin itu sudah menghampiri RS Polri Kramajati Untuk memberikan keterangannya dan melihat secara langsung jenazah dari ketujuh anak tersebut Lalu tidak lama pada malam hari tadi 2 pihak keluarga juga telah menghampiri RS Polri Kramajati Untuk melangsungkan proses identifikasi dan pemeriksaan data-data lebih lanjut Ya baik dan juga untuk itu terima kasih Yumna informasinya gitu ya Mudah-mudahan ini juga kita bisa segera mengetahui apa motif dibalik dari penemuan Betul sekali ya Jujuan jenazah ini yang menggemparkan sekali dan mudah-mudahan tidak ditemukan lagi ya Untuk konferensi persnya sendiri apakah jadi dilakukan hari ini? Berdasarkan informasi sampai dengan saat ini akan ada konferensi pers terkait update dari rumah sakit Polri Kramajati Tetapi memang untuk waktunya sampai dengan saat ini kami belum bisa memastikan Terakhir informasi yang kami dapatkan memang jam 9 pagi ini Tetapi belum ada informasi lagi sampai dengan saat ini dan kami awak media masih menunggu sampai saat ini Oke baiklah kita tunggu nanti mungkin laporan dari Yumna langsung ya Dan Yumna selamat bertugas terima kasih banyak untuk informasinya di detik pagi kali ini dan sampai jumpa Sampai jumpa Pagi-pagi hari Senin udah Berat sekali ya untuk mengawali hari Senin ini ya detikers ya Tapi memang sebisa mungkin kita sebagai orang dewasa juga gitu ya Andi ya Sebisa mungkin kalau ada keluarga kerabat atau tetangga yang suka ngeliat ada tawuran gitu ya Sebisa mungkin memang harus cepat tanggap ya untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak yang berwajib Agar terhindar dari aksi-aksi atau kejadian yang tidak diinginkan Betul Sebetulnya kan kalau kayak gini juga kita gak menginginkan adanya orang nyebur ke kali yang ternyata dalam gitu kan Benar-benar ya entah kenapa ya gue tuh kalau misalnya mendengar kata-kata tawuran tuh identiknya tuh dengan tongkrongan tau gak sih Cok Jadi kayak memang apa ya nongkrong-nongkrong terutama anak sekolah anak kuliahan tuh kayak menurut gue gak ada faydahnya ya Apalagi nongkrong yang kayak mungkin nih anak sekolahan nongkrong di warung kopi di sebelahnya gitu kan yang kayak Ya melakukan perbuatan yang belum sesuai umurnya lah misalnya ngerokong-ngerokok gitu kan nongkrong-nongkrong Nah ini nih tongkrongan-tongkrongan ini yang nantinya biasanya tawuran dan akhirnya kayak jadilah seperti ini kan kekerasan-kekerasan Dan berantem itu gimana pun juga molo atlet UFC juga gak ada untungnya maksud gue kayak pasti ada bonyoknya juga kan gitu ya Jadi menurut gue kayaknya orang tua juga harus turut andil nih bahwa mungkin kalau sampai anak laki-lakinya atau mungkin gak cuma cowok doang ya Karena cewek juga kadang suka ada yang ikut nongkrong-nongkrong kayak gitu berarti mungkin apakah kegiatannya kurang padat ya bisa ditambah lagi seperti GMP tuh kan Selain sampai Jumat tuh udah less ballet, less roller blade, gymnastik pula gitu Atau kalau misalnya gak ada kegiatan yang bisa diisi gitu ya masukinnya TPA Bener, bener-bener, kan bukan-bukan Dan ini adalah taman pendidikan Al-Quran Iya, less ngaji, less ngaji Less ngaji, bener, karena jujur kalau di TPA atau TQA, gue TPA Iya, gue iya lagi Karena menurut gue TPA ini dibanding gue less ngaji private, kalau less ngaji private tuh udah beneran tok ngaji doang Jadi tiap kali pertemuan oke kemarin sampai mana lanjut baca lagi Tapi kalau di TPA tuh ngajinya ada tapi ada pendidikan-pendidikan Al-Quran dan islamnya juga Bener, terus ada temen-temennya juga kan jadi ngerasanya lebih fun aja Nah sayangnya dulu gue jarang masuk, nah itu sih sebetulnya ya Tapi yang juga baru masuk ke redaksinya detik.com nih Satu berita yang cukup bikin agak geger juga di akhir pekan kemarin ya detikers Salah satu korban pembunuhan kembali lagi ditemukan nih kali ini di Lebak ya Banten Jadi polisi sekarang sedang mengusut kasus pembunuhan yang menimpa bocah perempuan Namanya kalau gak salah Akilah ya Dengan kondisi wajah terlilit lakban yang ditemukan di pantai Cihara Lebak Banten Dimana kalau mungkin di weekend kemarin itu di tersangkanya ada dua Sekarang ternyata berkembang menjadi lima tersangka nih detikers Dan kasatres krim Polres Cilegon AKP Hardy May Dickson Bilang bahwa kelima tersangka tersebut terbagi ke dalam dua peran Para pelaku yang ada berperan sebagai eksekutor hingga membantu pembuangan korban ke pantai daerah Lebak Para pelaku sendiri terdiri dari dua laki-laki dan tiga perempuan Wow dan polisi belum mengungkap siapa eksekutor dan juga pembantu dalam proses pembunuhan ini gitu ya Para pelaku sekarang telah ditangkap di Cilegon dan juga Pandeglang Dan penangkapan itu terjadi di hari Sabtu kemarin Dimana Bapak Hardy mengatakan dua pelaku ditangkap pada siang hari dan tiga orang lainnya di malam hari Jadi kasatres krim Polres Cilegon Bapak AKP Hardy Mengatakan bahwa salah seorang pelaku juga bekas setangga korban Di rumah kontrakan yang ditempati korban bersama orang tuanya Kemudian komunikasi mereka terputus sebelum akhirnya korban diculik Dan meski demikian polisi tidak menyebut nama pelaku yang kenal dengan ibu korban Gitu Aduh ngeri banget stickers ya Ini alasannya juga Katanya pelaku ini sengaja melihatkan lakban pada wajah korban agar tidak bau Gue pengen tau nih dari mana juga ya dia menemukan apakah ada risetnya Apa dia browsing dari mana gitu Kalau di lakban kagak ada baunya gitu ya Jadi kalau katakan Polres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara Hasil otopsi sementara udah ada Diindikasikan ada pembunuhan Tapi belum disimpulkan untuk proses penyidikannya nanti Jadi ada luka-luka lebam di kedua tangan, kaki, perut Nah kalau misalnya harusnya pemeriksaan dari forensik itu juga untuk telinga, hidung, dan mulut ditutup agar tidak berbau What the What 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 Ya menurut gue ini jahat sekali Terus udah gitu juga mayat anak perempuan ini diperkirakan sudah meninggal 2 hari sebelum ditemukan tewas Dan luka lebam yang ditemukan di tubuh korban juga akibat oleh benda tumpul Informasinya juga korban sudah ditemukan Hari Kamis itu dan diperkirakan sudah meninggal 2 hari yang lalu katanya Luka lebamnya akibat benda tumpul juga Tapi kalau untuk pemerkosaan dan sebagainya ketika dicek di bagian intim korban yang gak ada Tapi gimana pun juga ya keji aja ya Ini anak kecil umurnya juga belum 5 tahun ya kalau gak salah ya Dan kalau misalnya The Tickers mungkin juga sempat lihat fotonya kan juga seleweran tuh ya Di social media Anaknya tuh lucu, sweet gitu ya Lumus banget bisa nyanyi Ada 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 dan kalau gak salah namanya itu Akilah Jadi adek Akilah ini kalau kita lihat di social media yang udah seleweran itu personalitinya dia bubbly, fun gitu Terus kayak ngeliat dia ditemukan dengan kondisi yang bisa dibilang cukup mengenaskan Apa yang ada di hati penjahat-penjahat ini kok ya bisa setega itu ngebunuh anak Gue gak bisa Karena ini mungkin ya keselnya sama orang tuanya gitu ya Gue jangankan kejadian kayak yang satu ini The Tickers ya kadang ada orang tua yang Lu ngerti gak sih misalnya kita dibully sebagai orang tuanya Tapi mungkin sekadang si orang itu tuh jadi ngebully ke anaknya juga Yang kayak anaknya ikut-ikutan dikatain lah ya pantas aja anaknya gini bapaknya ibunya kayak gini bla 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 Itu menurut gue juga udah jahat banget ya apalagi kejadian kayak gini gara-gara Kelakuan mungkin orang tuanya atau mungkin ada dealing dengan orang tuanya yang jadi korban anaknya yang gak ngerti apa-apa gitu Sedih banget Gue sih ngeliatnya gak sampai hati ya Ndi ya jujur cuman Gue cuman bisa berharap kelima pelaku ini dapat dihukum seberat-beratnya Kalau bisa seumur hidup seumur hidup tapi kalau misalnya mungkin hukuman mati itu masih bisa diberlakukan disini Kalau bisa dilakukan hal yang sama lah gitu Karena ini juga tentunya gimana pun juga segala hukuman yang diberikan akan menjadi contoh dan juga Ini ya apa namanya sebuah benchmark gitu buat orang lain supaya tidak berani-berani kepikiran untuk melakukan hal serupa juga Disgusting men Banget Berita ini pagi-pagi Menguras emosi ya Gue mau kemanaan juga jadi udah bingung ya Bisa kita mau lanjutin kemana ya Ya mungkin abis dari sini kita mau ngebahas berita yang sedikit lebih tidak menguras emosi akal dan pikiran gitu ya Karena dua berita sebelumnya ini kayak udah lumayan menguras energi juga ya Namun Iya Yang rambat di weekend tuh itu sebetulnya ya Ketengahan dikit nih Emang kebawa ya Emang kebawa ya Oh i see Iya 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 Tapi memang gitu tau kadang kalo misalnya ini kan biasanya posisinya Arya disini gue disitu Yang ini tuh cenderung kesini yang ini cenderung kesini Oh Karena gitu Karena itu space nya luas kalo itu tuh ada kabel-kabel di bawahnya jadi space nya terbatas Itu bahkan gue mau tarik keluar tuh gak bisa gitu Ini teknis internal keluarga ya detikers ya mohon maaf agak di on air-in sedikit ya Gak apa-apa Tapi detikers gimana nih sekarang udah mau masuk bulan Oktober yang adalah makin dekat juga dengan Hari Pilkada Di bulan November ya Yeay Dan gue sudah melihat banyak sekali tentunya baligo-baligo dan juga billboard dari para calon kepala daerah ini Betul sekali kemarin gue dalam bulan September ini gue tuh kalo gak salah udah dua kali pergi ke daerah Jawa Barat ya Endi ya Dimana specifically? Specifically gue ke Garut Kemarin abis itu gue ke Kabupaten Bandung, Ciciwide, Kelembang Lu lari? Enggak Sebenernya gitu kalo Ece pasti lu cari trek lari ya Enggak, gue ada kerjaan gitu disana Jadi pas, oh Kabupaten Bandung kok yang nyalek artis-artis semua Semua Tentunya Kabupaten Bandung Barat terutama Iya Semua tiga-tiganya artis cuy Gilang Dirga Hengki Kurniawan Kurniawan Siapa lagi? JJ JJ Govinda Gitu kan Semuanya ada Either yang dia cabupnya atau yang lokilnya Iya 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 Perang artis di Jawa Barat Iya perang artis di Jawa Barat Gila ini Jawa Barat menurut gue sebuah fenomena ya Iya yang paling rekor itu Kabupaten Bandung Barat Iya Kabupaten Bandung Barat Tiga-tiga nya Ertong gue Gila pas gue Hah? Gue kayak baliho, poster, yang listrik itu semua gue ngeliat kayak Artis semua nih Hehehehe Beneranya ada Ronald Surapranca Ya Arhan 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 Bindomisilinya di Jawa Barat kali mungkin akhirnya Kenapa diambil gitu ya Cuman kalo menurut gue dari Jawa Barat ini menarik sekali The Tickers Karena semua calon itu mostly adalah Pesohor yang banting setir mungkin karena dia ngerasa Populer Populer gitu dan mungkin harapannya bisa membawa dampak lebih positif juga Dengan nama yang dia bawa sehingga ya kita tunggu aja lah ya Gebrakan-gebrakan apa yang nanti kalo misalnya salah satu dari mereka terpilih Akan diaplikasikan ke dalam kepemerintahannya Betul Jadi menurut gue sih harapannya ya apalagi kan ini dunia pemerintahan Ya lo akan memerintah warga lo di satu regional tertentu gitu Jadi hopefully bukan karena lo famous doang tapi karena lo ngerti juga seperti apa medannya Dan lo juga mungkin akan memberikan kebijakan yang sangat menguntungkan untuk warga lo gitu Dan gue percayalah lo nge-sendirian pasti lo juga akan disokong oleh tim-tim yang hebat Dan mudah-mudahan lo dan tim lo ini memang berkompeten untuk menjadi pemimpin gitu Jangan sampe apa yang sekarang lagi trending di sosial media untuk beramai-lamai pindah ke luar negeri itu kayak Terus kejadian gitu Karena udah saking eneknya sama pemerintahnya kita Tapi itu gue gak menyalahkan teman-teman yang sekarang sudah berpindah warga negara Atau masih menjadi diaspora gitu ya di luar negeri ya Karena memang ternyata ketika kita berusaha survive di luar gitu ya Ternyata juga apa yang didapatkan itu setimpal gitu dengan apa yang diusahakan gitu ya Betul, sepertinya pengembalian pajak buat mereka juga bagus banget gitu Makanya itulah yang bikin mereka ngerasa nyaman yang sebetulnya menurut gue jadi bikin sedih adalah karena Mereka-mereka ini mungkin bibit-bibit unggul yang bisa mengembangkan atau memajukan negara kita Malah akhirnya jadi berkontribusi di negara orang lain Betul sekali dan kemarin itu gue juga sempet lihat sebuah akun keluarga artis ya Dia pindah warga negara sekarang ke Kanada Sekeluarga nih Sekeluarga sama anak-anaknya juga gitu Awalnya gue pikir Oh kemarin masih main ya sama temen-temennya di Indonesia gitu lah ya Ternyata itu mungkin kayak cuma visit doang Cuma sekarang mereka domisilinya di Kanada gitu Dan si artisnya ini Dua-duanya tuh terkenal sebagai aktris peran, aktor peran Padahal menurut gue ya harusnya ya kalau udah terkenal kayak gitu maksudnya lu juga karir di Indonesia bagus gitu Sebetulnya kan dia mungkin ya di Indonesia udah lumayan yang earn cukup well Well baru dak Tapi kan maksud gue jadinya Gila apakah berarti offering atau mungkin kalkulasi mereka tinggal di luar negeri masih lebih cuan kan gitu ya Dan sekarang tau suaminya kerja di pabrik besi apa ya Semoga dia juga tahan seperti besi ya Di Madura Kanada Kanada wah tadi kan baru di WS Kalau di Madura tuh penghasil apa sih? Bukan penghasil apa, pengepul besi Pengepul Bebek Madura juga enak sih yang bumbu hitam kan Ya ada yang di Blok M tuh Enggak lu harus coba yang deket Stasiun Sudirman men Aduh belum tau lagi Namanya Bebek Sinar Madura Oke siap-siap Not it Bisa delivery nggak? Ada Ada Gak gue mau deh nanti Bebek Sinar Madura Bukannya malem-malem sore malem ya? Betul, betul, betul Itu Well Enak banget lu jadi nge-ces gue Hahaha Gue mau twatering Aduh The Tickers The Tickers tapi kalau kita ngebahas yang namanya masalah pilkada gitu ya Atau pemilihan kepala daerah di Indonesia itu juga Ini pertama kan serentak di seluruh Indonesia ya? Itu semuanya bener-bener ya dari Sabang sampai Merauke Nah termasuk juga yang mungkin selalu ya mendapat sorotan lebih itu adalah tentu saja Jakarta Jakarta Ya sekarang meskipun sudah segera tidak akan menjadi ibu kota lagi ya Ya Atau menjadi DKJ daerah khusus Jakarta tapi tetap aja yang namanya Jakarta paling disorot lah ya Siapa kira-kira yang akan maju nih calon-calon pemimpinnya Termasuk ini juga The Tickers ya Pramono dan juga Rano Karno, RK Suswono dan juga Dharma Kun Ya yang katanya memang sudah sah menjadi Cagup Cawagup Jakarta Nah calon-calon kita nih ya Dari KPU sendiri sudah resmi menetapkan pasangan Cagup dan Cawagup di Pilkada Jakarta 2024 Pada minggu tanggal 22 September kemarin Tiga pasangan calon nantinya akan berkontestasi dalam Pilkup mendatang Yang tadi sudah disebutkan ada Pramono Anung Rano Karno Satu kemudian ada yang kedua dari Duan Kamil atau RK dan Suswono dua Dan juga Dharma Pong Rekun Kunwardana Nah jadi dua-duanya ada kun-kunnya yang ketiga Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata Setelah penetapan calon KPU DKI akan menyelenggarakan pengundian nomor urut dan pasangan calon Pada hari Senin tanggal 23 ini ya Dan pengundian nomor urut pas tahun ini rencananya nanti malam akan dilaksanakannya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Dan disini juga Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari bilang akan ada tiga kali debat bagi pasangan calon di Pilkada Jakarta Dan pelaksananya itu pertama nanti akan diselenggarakan di tanggal 6 Oktober mendatang Astri menyebut bahwa teknis debat akan dilakukan secara bersamaan antara gubernur dan juga wakil gubernur nih Yang mana debat akan diselenggarakan dengan waktu 150 menit termasuk jeda iklan Ada pun KPU DKI Jakarta masih terus berkontribusi dan juga berkoordinasi terkait tempat pelaksanaan debatnya nanti Yang mana KPU DKI Jakarta sudah menyelenggarakan rapat bersama dengan stasiun-stasiun televisi terkait Terkait dengan teknis debat Jadi nanti kita akan sama-sama menyaksikan debat pertama The Tickers itu di tanggal 6 Oktober 2024 Nah debatnya apakah menyenangkan? Kita tinggal tunggu aja nih ya Karena gebrakan-gebrakannya kemarin kan sempat ada yang agak di luar nurul ya Ada yang mau bikin inilah, itulah, tapi kok kayaknya di luar nurul ya Iya bener, kayak apakah ada sulap? Bukan sih, bukan sulap Tapi kan kalau menjadi pemerintahan harus punya visi dan misi yang logis gitu Ya memang sih adu-aduan visi dan misi, tapi kan kita juga sebagai warga, apalagi warga Jakarta Setentunya pintar-pintar lah ya Pasti mikir lah, ini make sense gak sih untuk dilakukan dalam periode 5 tahun ke depan Pun sampai misalnya dia kepilih lagi 10 tahun tuh make sense gak sih Karena kayaknya ada beberapa hal yang tidak bisa dibasmi begitu saja dalam periode 5 tahun mereka menjabat gitu Betul sekali Nah terus juga di The Tickers kita mungkin pengen ke daerah juga gak cuma di Jakarta Di beberapa daerah ini udah mulai tes kesehatan Pilbub-Cawabub gitu ya Ini kita mungkin mau dari Sulawesi Selatan dulu Ada BNN-nya atau Badan Narkotika Nasionalnya Yang menyampaikan hasil pemeriksaan dari calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 Nah dari hasil tes, Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari Positif mengandung metamfetamin atau sabu Waduh Dari 140 yang kami lakukan tes urin terindikasi satu orang positif Yaitu bakal calon Wakil Bupati Maros atau Suhartina Kata Ketua Tim Pemeriksaan Narkotika Pilkada Sulsel 2024 Sudrianto dilansir dari detik Sulsel di hari Jumat tanggal 20 lalu Diketahui Suhartina ini adalah bakal calon Wakil Bupati Maros Petahana Yang berpasangan dengan Haidir Syam Wah udah Petahana maksudnya udah menjabat kemarin Dia bukan anak baru Masih menjabat dong Bener, masih menjabat sorry-sori bener Dan sebelum penjelasan dari BNN itu Suhartina dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS Pada tes kesehatan oleh KPU Dan Suhartina lalu digantikan oleh Kadis PUTR PP Maros yaitu Muetazi Mansur Sudrianto yang merupakan koordinator rehabilitasi BNN Sulsel Memastikan pemeriksaan dengan tes urin dilakukan secara profesional Bahkan pemeriksaan narkotika untuk Suhartina Harus dilakukan tiga kali dan hasilnya semuanya positif Jadi make sure ya siapa tau kan mungkin ada kejanggalan Eh error nih mungkin sampelnya gitu Tapi sampai tiga kali ternyata terbukti Nah sesuai dengan standar operasional BNN Pemeriksaan dilanjutkan dengan mengkonfirmasi Ke pusat laboratorium BNN Cabang Makassar Tapi hasilnya ya udah tetap positif juga Jadi katanya laboratorium BNN ini dapat mendeteksi Dapat mengurai hasilnya Kalau itu yang dikonsumsi adalah Obat batuk Dia akan menunjuk obat batuk nama obatnya Begitupun obat tidur Dan pada pemeriksaan kali ini langsung menunjuk Metamfetamin katanya gitu Tapi katanya si wakil Bupati Maros ini Si Suhartina Buhari Dia gak mau menanggapi penegasan Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan Yang bilang soal tes kesehatannya positif Mengandung metamfetamin Atau narkoba jenis sabu-sabu nih Suhartina mengaku tidak ingin lagi Mempersalahkan itu karena ingin fokus Menyelesaikan masa jabatannya Menurutnya masalah tersebut bukan lagi Hal yang mesti diperdebatkan Dia juga memastikan akan tetap menjalankan amanah Sebagai PLT Bupati Maros Selama Haidir Syam cuti kampanye Pada pilkada nanti Gimana? Maksud gue kan lo pertama ya Kita gak mau memimpin kita Masa kayak begitu Berarti dia gak Dia gak ngedenay itu loh Iya bener Itu menurut gue denial Jadinya yang ngerti gak? Dia gak denial Enggak ya gimana sih Jadi maksudnya kayak Ya dia gak mau bahas gitu Dia gak mau bahas Yaudah emang bener Gimana bener Kalau gue percaya tipe yang Di dunia ini hanya ada yes or no Ragu-ragu dianggap tidak Paham gak? Lo gak jokoh Padahal lo liat dong Iya kan kayak Iya apa enggak? Gak tau Ah udah gak berarti gitu Kayak misalnya Liat dong Mukanya kayak Guru ngaji Masya Allah tabarokah Allah Padahal ya Ini kalau misalnya Bener ya kalau di tokoh-tokoh di film Di senyata itu yang kayak Masya Allah tabarokah Allah Jadi beliau tuh Perempuan ya? Perempuan namanya? Suhartina Dapet barang dari mana dia? Bagus banget kayaknya Banyak berita yang bikin speechless ya Pagi ini ya Sedih deh detikers Well detikers Kalau gitu kita juga mau break sejenak Tapi kita masih akan balik lagi Sampai nanti Ketepat jam 11 Karena banyak sekali nih Keseruan-keseruan yang masih menanti Lo semua Cuma di detik pagi Jangan tidur lagi Kembali lagi Kembali lagi Di detik pagi Jangan tidur lagi Eh kacamata belum dipakai Oh iya pake dulu Agar bisa melihat dunia ini dengan jelas Betul sekali Detikers mungkin kemarin juga heboh ya Ketika lo lagi honeymoon ya Ndi Yang lebih ke traveling tau Karena capeknya tuh terlalu besar Iya sih Bukannya lo kemarin sempet ke Spanyol dulu ya? Ya itu baru segitunya Cuma gue nya lagi datang bulan Iya oh gitu Nah Oh gitu Aduh Enggak soalnya Karena buat gue Maksudnya gimana ya Ini mungkin buat Buat cowok-cowok ya Buat sebagian perempuan Datang bulan tuh big deal Karena mood lo berantakan Terus lo jadi mager Gue misalnya lagi traveling Gue jadi kayak Ah enggak ah Sini yuk Gak mau ah males ah Kayak Menurut gue kalau gue ketemu versi gue lagi PMS ya Reset banget sih lo gitu Jadi kayak lumayan gak asik vibe-nya tuh Tapi bukankah itu sudah jadi rasio umum untuk para perempuan ya Ketika lagi PMS Atau lagi dalam kondisi menstruasi gitu ya Apalagi lo tau Paham gak sih Kalau lagi di negara orang kan gak ada by date-nya ya Iya Jadi itu tuh kalau Aduh WS itu rempong deh Repot Apalagi negara-negara yang Bukan Asia Bener Jadi kalau ketika Jadi ini gue sempet sering liat mimnya dulu Cok Kalau orang-orang kita Kalau misalnya lagi ke luar negeri Abis itu Balik lagi ke rumah Ke Indonesia tuh yang dikangenin tuh yang pertama adalah Toilet Tapi gue pernah ya Andi ya Ini agak disgusting sih ya The Tickers Karena waktu itu gue pergi ke negara yang Notabennya gak ada by date gitu kan Jadi ketika gue mau BAB itu gue pasti harus sambil mandi Wancur Jadi ketika mandi Ketika mandi Abis BAB Jadi gue langsung sekalian mandi gitu Ya Allah Kenapa soalnya ketika itu di hari ketujuh ya Andi ya Kan karena terseringat pakai tisu apa segala namanya Ih lecet gue Gitu jadi kayak Ya sebel lagi gue Ini dan rasanya tuh ketika kita Apa sih bahasa Bahasa propernya cebok tuh adus ya Apa sih Kayak Kayak bersih kan Kalau misalnya pakai air tuh Kalau enggak tuh kayak Ih gue kotor gitu Meskipun orang kan gak akan ada yang tahu ya Cuma kan kayak The way we carry ourselfnya tuh pasti berasa aja ya Betul 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 Tapi yang mungkin juga harus Bebersih itu The Tickers ini adalah mungkin sama baik Kedua belah pihak kali ya Eh siapa sih mau ngomongin Siapa sih Gue tau kasus peserturuan ibu dan anak Gue gak ngikutin tapi ini muncul terus di gue Gue juga awalnya gak ngikutin Seberulah sih Gue juga awalnya gak ngikutin ya Udah ada DJ yang nge-remix Iya Sampai ada yang udah ngitungin Berapa kali dia ngomong Gila Ya Allah Gitu Iya Kata-kata kebebinatan Itu ada yang nge-remix Bahasa Thailand Bahasa Korea Sampai kemarin akhirnya gue melihat Ada satu orang Tiktokers yang nge-review kejadiannya Gitu Karena banyak banget netizen yang bilang Kan banyak kan orang-orangnya tiba-tiba Teribat ya Kayak misalnya psikolog Ada yang berpendapat Ya ini relasi ibu dan anaknya blablabla Ada lagi netizen yang bilang Ya ibu sih kagak nonton dari episode pertama Makanya gue gak ngerti kenapa awalnya nih Anak berantem Akhirnya gue nonton Ada satu tiktok kali ini yang menjelaskan semuanya Kurang lebih kan Kurang lebih ya ceritanya anak perempuan durhaka sama ibunya Yang adalah single parent yang I also raised by a single mom Jadi gue tau perjuangannya seorang ibu Mengurus ngegedeain anak sendiri gitu ya Tapi si anak durhaka karena lebih memilih laki-laki gitu kan Tapi yang laki-lakinya juga katanya Dari salah satu POV Iya Merugikan Iya betul sekali Dan kemarin itu gue akhirnya nanya dong sama temen gue Halo Rai Dia ngikutin banget dari awal Coba-coba gimana nih Gue nanya dari awal kan Ini gimana sih asalmu asal kasusnya Jadi asalmu asal kasusnya itu sebetulnya ketika waktu si anak perempuannya ini ada di Inggris Oh iya dia sekolah ya Iya kan Sekolah di sana Terus kemudian si ibunya bercerai Kemudian dia speak up dan dia lebih ngebela mantan suaminya alias bapak sambungnya Oh ini bahkan dari pre-storynya lagi nih Iya betul Gue baru tau lagi Betul Dan katanya si ibunya ini tuh gak sayang sama si anak perempuan ini Padahal kalau yang kita lihat videonya berapa kali seliwuran itu kan Ini ibu lo bangga loh mba lo Lo menang panahan kek lo ate gitu Gue sebagai perempuan Ya meskipun gue belum dilihat karena belum punya anak ya Tapi Some of my peer group Terutama cewek memang yang Udah punya anak Gue tau banget sih dulu kayak temen gue yang seenggak sukanya anak kecil Tapi tiba-tiba punya anak tuh pasti Gak mungkin lah orang gak sayang sama anaknya Apalagi ibu ya Karena dia kan carry the baby 9 bulan kan Dan ada dekatan batin Gak mungkin gak sayang lah Dan kalau misalnya si ibu ini gak sayang sama Lu nih anak perempuan ya Gak mungkin lu di sekolahin jauh-jauh ke Inggris Bener itu kan tidak murah ya Gak murah itu kan Dan apalagi ketika kejadian tersebut akhirnya memicu perseteruan antara ibu dan anak ini Si ibunya juga kan akhirnya ngebeberin Yaudah kalau emang lu gak mau jadi satu kakak lagi sama gue ya silahkan Gitu kan Tapi menurut gue kayaknya ini aja ya ngegetak doang ya Iya ibu mana sih yang tega ngeliat anak perempuannya kayak gitu Sumpah Gue aja dulu untuk kecil ya kalau berantem sama emak gue Emak gue marah Pasti selalu ngomong gini Sana tinggal aja di kolong jembatan Selalu ngomongnya kayak gitu Apakah gue beneran disuruh tinggal di kolong jembatan? Ya enggak Gitu Kayak kok udah jam 6 gak dicariin gitu ya Yaudah pulang deh Pulang aja deh karena uang udah abis Uang udah abis mau ngapain gak tau Yang lain temen-temen gue udah pada pulang cari maknya gitu Terus yang ternyata agak bikin akhirnya gue melihat kedua belah cerita gitu ya Antara si ibu dan anak Si anak ini ketika di stop fasilitas oleh ibunya Dia tuh katanya nerima endorsean judi slot Waktu masih di Inggris Gitu Udahannya Tapi sama si anak perempuan ini Enggak dilakukan kewajibannya Tapi uangnya udah ditransfer Nah tapi ini menurut gue ini plot twist tau Yang mana menurut gue pinter ini anak Pinter? Pinter banget Karena menurut gue kayak Lo melakukan hal yang benar Ini kan lo mau mendukung hal yang tidak benar Akhirnya lo nipu penipu Iya Tapi sebetulnya kalau dalam perjanjian profesionalisme Ya itu kan sebenernya tidak dibenarkan ya Ketika lo udah terima hak lo Tapi kewajibannya gak dijalankan Nah ketika dia nyampe di Indonesia Dikejar dong sama si perusahaan tersebut Judi online ini Dia minta mana uang gue gitu Nah karena si anak perempuan ini Waktu itu mungkin gak ada Uangnya ada di rekening yang Inggris Menurut gue pasti udah habis lah Udah dipake nih Iya apapun alasannya Mau di rekening mana Menurut gue udah dipake duitnya Nah akhirnya ada nih Satu karakter baru Si C Cewek cuok? Cewek Oh gue gak tau nih Si karakter C ini Yang katanya manajernya itu Iya Yang ngelola uangnya Tapi dia aman lah ya Cuman akhirnya sama si C ini Gua gak nyangka Gua agak hafal sih cerita ini Iya kan Gua akhirnya baru tau gitu Jadi sama si Ce ini Ditransfer Buat balikin uang Si bayaran judi online itu Dicicil gitu Dicicil Tapi sama si Ce ini Gak semuanya dikasihin lagi ke Bandar judinya Karena Si Ce ini selalu nalangin Tapi sama si anak perempuannya Gak di Mana? Uangnya gitu Kok uang gua yang udah gua buat nalangin Lu kaget transfer Gitu Sampai akhirnya Si Ce inilah yang ngebeberin Kalau iya bener Dia pernah bunting Oh jadi dia tuh kayak Ibaratnya sakit hati Barisan sakit hati ya Barisan sakit hati Membeberkan Rahasia Kartunya dipegang Betul Betul sekali Yang denger-denger katanya dua kali Apa gimana? Katanya dua kali Oh iya Jadi emang kemarin kan Sempet di Apa namanya Ditanya Mana nih? Gua ada buktinya Enggak hamil Apa segala macam Iya Kata emangnya Iya bukan yang sekarang Yang bulan-bulan April apa Juli gitu deh Itu kan masih ada Hasil USG nya harusnya Keluar dari puluh Seorang Eco Sampai Gua kayak Gua pas dicirtain gitu Serius lu Tapi makasih buat siapa tadi Raya Raya ya Raya Karena Eco tuh ada fungsinya disini Karena Eco akan memberikan informasi ini Kepada halayak lagi ya Informasi sebenarnya dari Zafira Informasi sebenarnya dari Zafira Terima kasih Zafira ya Si Zafira juga Astagfirullah Zafira Astagfirullah Zafira Astagfirullah Zafira Astagfirullah Zafira Diterusuri lagi ke akun ini Akan dia niat memperang-perang semuanya Buat memperang-perang semuanya Astagfirullah Zafira Zafira benar-benar ya Menurut gue Zafira apa lo kurang sibuk Di kantor tetangga ini ya Astagfirullah Zafira Astagfirullah Zafira Ada ngomongin ini Yaudah lo duduk sini Gue dengerin Semua obrolan Tolong informasinya Setelah kakumping Jangan-telah dia Ancur Tapi gue jadi ngerti ya Karena Zafira tuh pernah ngomongin Kak Indi Kalau misalnya nanti Siaran-siaran Izin Aku aja Kan siapa tau Aku ketinggal jalan Jadi dia lagi di sisir Kampai kita Oh berarti dia kayaknya Emang agak gabut ya Emang gabut ya Emang gabut ya Zafira ya Kan kita udah satu pager Kak Indi Oh ya siap-siap Orang kelar siaran aja Mau kemana? Kerja dulu Sebelahan Udah mulai Kerja dulu Astaga Tuhan Gila ya emang Emang cerita ini Lumayan menggemparkan Dari skena yang berbeda ya Dan ketika Kan katanya Si anak perempuan ini Support pacarnya itu Bahkan katanya sampai di kuliah Bayi biaya kuliahnya itu Yang bayarin si anak perempuan ini Oh terus sampai gue tuh Diceritain sama si tiktokers Yang menceritakan semua Kisahnya itu ya Tapi kayaknya menurut gue Yang lebih banyak dikulitin Itu si cowoknya Iya Jadi katanya si cowoknya tuh ganjel Suka DM-DM-in cewek Terus termasuk dia yang lagi menceritakan kasus itu Juga di DM-in sama si initial fee itu Nih logikanya ya Logikanya ketika lo lagi video call sama pacar lo Terus tiba-tiba ada masuk Whatsapp kan Yang sayang dua gitu Aku mau juga Mau ape Kan lo lagi ngobrol sama pacar lo Video call nih Lo lagi video call terus Sayang dua Aku juga mau Mau ape gitu Kan lo lagi ngobrol berdua Tapi dibantahkan kalau itu Bukan akunnya si anak perempuannya katanya Eh itu adalah akun anak perempuannya Tapi kalau dari logikanya Lo lagi video call nih Sama suami lo gitu ya Terus tiba-tiba Ceting masuk sayang dua Kan gue lagi ngomong sama lo Sayang dua siapa Jin Itu loh maksud gue Iya terus katanya gue sampai sekarang Jujur belum lihat Muka laki-lakinya ya Ada nih tuh Detik.com Nah katanya selalu suka dikata-katain Muka kayak gitu Tapi laganya Pangeran tampan Dari negeri seberang Kalau kata maknya Tukang semir Ada maknya ngomel-ngomel pake filter lemon Lucu banget sih menurut gue Itu gue safe deh kayaknya Duh ini ya Akibat perkara Mak dari anak satu Indonesia geger Menurut gue Aduh Gila 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 Ini ya Kemarin tuh gue di Ex Gue sempet Nemu juga Pas pagi-pagi tuh Lagi Kalau pagi-pagi tuh Yang gue lakuin buka ini Ex Buka Ex dulu Oh lo mereview ya Kemarin sampai tadi malam tuh Ada kejadian apa Ada yang dia ngomel-ngomel pake Ini Lemon itu Sebel banget sih gue Yang ini bukan yang kayak Matanya doang gitu ya Yang udah mukanya Udah bukan dia Ya Allah lucu banget Lemonnya masih bergelantungan Say Lemonnya bergelantungan Di apa Di dahan di lantingnya tuh Lihat Lihat ini Lihat ini Itu kalau lo klik ada suara maknya itu Coba-coba Cuman Lu yang bilang Jangan bawa-bawa ke anak pribadi Tapi lu ngapain bertanya-tanya Rasman bertanya Rasman bertanya-tanya Siapa dokter Rocky Tanya Dokter Rocky tuh bos gue Yang ini udah seperti keluarga buat gue Kenapa dia gue ajak Karena dia adalah bapak perih Ya orangnya halus lembut Teriak aja dia gak mampu Makanya dia gue ajak Supaya bisa mendamaikan Bisa gak bikin Keuruharaan Kalau ada yang teriak-teriak Dia bisa Sabar ya Jangan teriak-teriak Ya gitu Rasman Aduh lucu banget Lucu banget Kedua gue gak sudi jadi adik Udah-udah Tapi gue jadi inget ya Kemarin ada temen gue juga Yang posting di close friend gue ya Gue cukup ngakak ya Kan disebut-sebut juga Ada pendampingan dari dokter Anu kan dia Nah Terus gitu temen gue Tengah post di Insta Sorry Close friend tuh gini Gue dari kemarin bingung nih Persetuluan maanak tuh Muncul lah nama dokter-dokter Dokter oi-oi ini kan Siapa gitu Tiba-tiba sekarang Gue lagi mau free trial Di klinik yang Kagi happening gitu kan Karena dia lagi banyak promonya Dan klinik ini kan Klinik yang lumayan terkenal Sama-sama banyak ya Tiba-tiba pas dia sign up pertama Dapet kartu gitu Coy ada buka dokter itu Dia tuh kayak Oh ini tuh dokter yang dimaksud Jadi mulai sekarang Sampai Tiga pertemuan berikutnya Gue ke klinik ini Gue akan liat buka ini terus Tapi Gitu Anaknya cakep Anak siapa? Anak si dokternya Cewek cowok Cowok masih kecil Masih baik Masih baik Bininya cakep sih Bibit unggul ya Bininya cakep Orang tuanya Jadi kayak akun gosip Tadi di tiket saya Udah lah kalau yang begini Kita tuh mengalir ya Kayak knowledge tuh Dari mana aja gitu Aduh Ini disampaikan si Zafi Seperti seputar apanya Semua Ya makanya Temennya tuh ada yang Setu apartemen Temennya satu apartemen Iya Waktu penggerombokan itu Temennya menemukan Waktu penggerombokan Waktu penyebutannya Pas penyebutan yang bawa polisi itu ya Ya Allah Tuhan Dimana sih apartemennya? Bilangan kuningat Bintaro Bukannya ini Di ini Cipulir Eh Cipulir Ya pokoknya apartemen lah Apartemen lah ya Oh Lumayan ya Lumayan Lumayan Oke Ancur Laporan pandangan mata langsung Di TKP nih Dari warga Parah sih Parah Parah Ini tapi It's against zitting Tau gak sih Iya Iya Jadi ibunya aja nih Katanya udah melakukan visum sih Sebenernya ya Jadi Menurut Sang ibu Gitu ya Udah Dilakukan visum Dan hal ini Dikatakan juga sama Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi Gitu Jadi visum sudah dilakukan kemarin Kemudian nanti Untuk hasilnya Satu hingga dua minggu mendatang Gak cuman itu Dia juga mendapatkan Barang bukti yang sudah Dikumpulkan nih Jadi Setelah barang bukti Kemudian Dikumpulkan oleh penyidik Gitu ya Meminta teman-teman saksi Yang nantinya Dilaporkan Akan diminta keterangan juga Gitu Dan Banyak cuy Yang marah-marah-marah dulu Yang tadi lemon juga marah-marah Sebetulnya Ada aku sih Tantrum banget ya Kayak smackdown Iya maksudnya Kadang itu kan Anak mirroring Nah banyak yang bilang Sebetulnya gitu ya Gue waktu belum ngikutin ceritanya Gue ya Seliwaran di timeline gue Orang yang udah ngomentarin Hata sebut aja Tanpa gue tau sebetulnya Apa sih yang Duduk pertaranya apa Cuma banyak yang bilang Kayak sebetulnya Si ibu tuh Creating another version Of herself Iya Kurang lebih kan Gue tidak jatuh Jauh dari pohonnya ya Betul Pasti mungkin dia mirroring Apa yang dilakukan oleh Si ibunya Atau mungkin sebetulnya It's already in Their jeans aja Iya Birth of the feather aja udah Iya Jadi Billie Eilish Ya memang Apa namanya Maksudnya ya Ketika lo Berada dalam Sebuah lingkungan Kadang Lo juga kan disatukan oleh Situasi Jadi ya sedikit banyak Sifatnya juga Akan sama Betul sekali ya Nah ngomongin soal Antara anak dan orang tua Kita beralih aja Informasi yang lainnya Iya deh Tapi kali ini mungkin Ya karena udah lah ya Kita cari berita-berita Begel gue liatnya Yang ada fadahnya lah kali ini ya Aduh Kita mau ngomongin soal nih Anak kira-kira tuh Umur berapa detikers Udah boleh dikasih handphone Atau gawai sendiri Ini kita mau Tahu pendapatnya Dari seorang Ya kita bisa bilang Bapak teknologi dunia lah ya Bill Gates Penemu dari Microsoft Gitu ya Bill Gates sendiri katanya Menyampaikan Kalau misalnya Anak-anak itu Katanya baiknya Tidak diizinkan Untuk punya konses sendiri Sampai mereka At least berusia 14 tahun Jadi SMP levelnya menurut gue 14 tahun itu Dan itu udah mau ke SMA ya Either dia kelas 3 SMP Atau dia baru masuk SMA Gitu Kalau di Indonesia ya levelnya Katanya Kami sering menetapkan Waktu setelah itu Tidak ada waktu layar Dan dalam kasus mereka itu Membantu mereka tidur Pada jam yang wajar Katanya Gates juga menambahkan Bahwa anak-anak Tidak diizinkan untuk Memiliki ponsel di meja Tetapi diizinkan Untuk menggunakannya Untuk mengerjakan pekerjaan rumah Atau belajar Gates percaya Bahwa menunda Pemberian ponsel kepada Anak-anak Dapat membantu mereka Mengembangkan Keterampilan sosial Dan akademis Tanpa terdistraksi Dari teknologi Menurutnya 14 tahun itu adalah Waktu yang tepat Karena di usia ini Anak-anak sudah mulai Menunjukkan tingkat Kedewasaan Dan tanggung jawab Yang lebih tinggi Gitu The Tickers Karena memang Gue juga Menyayangkan ya Bukannya Ngebanding-bandingin Dengan generasi kita Yang masih main You know Sapintrong Main apa namanya Bundu Gitu Terus main Kita apa sih Yang loncat-loncat Satu kaki dilipat tuh Apa sih itu namanya Bukan Yang loncat-loncat Tepok gunung ya Yang pake kapur Yang dilempar dulu Kalo dulu gue bilangnya Tepok gunung Itu kan sebetulnya Interaksi yang Apa ya Langsung dilakukan Tapi padahal dulu kan Gak di sosial media ya Tapi semua anak Mana Sama anak mana Tuh kalo pas tiba-tiba Baru kenalan main Tuh tau game itu Gitu Ya Itu beda generasi Tuh disitu tuh Gue sih berharap Temen-temen Generasi mendatang Juga punya ya Interaksi itu Karena takutnya Semuanya gini Kemarin Temen gue Baru cerita Dia baru punya anak Umurnya itu Baru mau 6 bulan Cuman Dia tuh Sama istrinya tuh Strik banget nih Sama gadget Gitu Sampai ketika Entah sambil Ketika istrinya mau memberikan asih Atau temen gue lagi Main sama anaknya Dia tuh sebisa mungkin Gak pegang Gadget Sama sekali Sampai akhirnya Dia kemarin Bingung Aduh gawat banget nih Dia bilang gitu Mertua gue Ngasih Handphone ke anak gue Dia bilang gitu Suka kayak ada Ini ya Ketidak kompakan Maksudnya kayak Ya gue udah sedemikian rupa Merancang parenting style gue Seperti apa Dengan partner gitu Mungkin ya Tiba-tiba dari Eksternal Kena Akhirnya kemarin tuh Si anaknya tuh mulai gini Ketika Si temen gue lagi kerja di handphone Atau istrinya juga lagi pegang handphone Anaknya tuh kayak Mupeng Pengen pegang juga Mulai ketagihan ya Iya Sehingga akhirnya Pelan-pelan Oke kita gak boleh pegang handphone Sama sekali deket dia Gitu Itu salah satu cara yang Sampai sekarang Dilakukan Dan dia juga udah Bilang sama mertuanya Atau sama orang tuanya sendiri Untuk Please jangan kasih Anak gue gadget Apapun Bentuknya Kalau dia tantrum Betul-betul Karena pasti Orang tua Anak ini pasti akan mirroring Orang dewasa Di sekitar dia Pertama orang tuanya ya I mean good to know Bahwa orang tuanya Sepakat duluan Untuk kayak Kita jangan ngasih Lihat di depan anak kita Main handphone dong Sama satu hal nih Ini gue mau nanya Mas Randra ya Karena udah punya anak Yang gue notice ya Dari temen-temen gue Yang punya anak Terutama bahkan cowok Kadang Dudurin anak tuh Hal yang serius ya Karena suka yang kayak Tadulu ya Nanti gue kabarin Karena gue lagi dudurin anak Itu tuh gak boleh ada distraksi ya Gak boleh Jadi gue kira bisa kayak Main HP tapi Ditepuk-tepuk gitu Gak bisa ya Suka aneh tinggal lakunya Bocah-bocah itu Cuma mau gini doang Dia gini dong Oh tau-tau Bener-bener Terlalu dia tidur sendiri Oh iya bener Pernah gak lo yang tidur duluan? Pernah Sering-sering kali Kayaknya ya Gue aja waktu itu suka gini-giniin Rambut nyekap gue Iya bener Ada aja dimainin Terus gini-gini I love you Oh Terus yang gadget itu Gue pernah kan Anak gue lahir 2020 kan ya Baktunya pandemi gitu kan Nah otomatis kan Pandemi itu kan WFH segala macam gitu Mungkin salah satu hiburan Orang tuanya Cuma TV itu kan Nah tapi karena Fokusnya gak mau Anaknya nonton TV atau otok Jadi TV itu gak pernah Nyala paling sebulan sekali gitu Terus Sewaktu-waktu Udah saking lamanya TV itu Gak bisa nyala Pas gue nyalin Layarnya merah semua Astaga Layarnya merah Kayak ibarat gak pernah dipanasiin ya Ya rusak dong Gini ah Mau nonton Apa ah nyala ya Kenapa gitu Tapi nontonnya di TV aja gitu Gak juga di HP Udah merah semua Wow Sebuah info baru sih Berarti TV juga harus dipanasiin ya Kalau gak kayak Mas Randra tuh The Tickers Jadi TV-nya begitu dinyalain lagi Merah udah Sepatu aja Kalau kita gak pake-pake Lemnya copot Oh justru karena jangan dipake ya Tas pun gitu kan Kalau misalnya Kulit atau latex gitu ya Kalau kelamaan gak dipake Jadi akan ngelumpas Betul-betul Dan apalagi ditaruh gitu doang Ya jamur gitu Jadi Oh justru dengan pemakaian tuh Jadi ini ya Eh tapi lu dulu pegang HP pertama kali kapan? SD SD 4 atau 6 ya Saat gue 6 sih Dan Gue dulu Kita beda berapa tahun sih Gue pokoknya 9-3 Oh beda 4-5 tahun ya Iya gue Tapi gue inget banget dulu Handphone pertama gue Polyphonic Ya iyalah Iya kan Terus udah gitu Gue di era Masih ini Oper-operan handphone Buat Mecahin top score Snake Snake Bener sama Space Impact Di handphone si Indi top score-nya gue ya Di handphone si Indi top score-nya gue Siapa bisa ngalahin gitu Iya iya bener-bener Kalau dulu gue SMA di Lu handphone pertama lo apa? Nokia Nokia Yang Enggak Itu gue gak dikasih mas 3310 tuh Itu tahan banting tau? Iya Enggak Dua Serinya dua depannya Tapi dia udah Yang udah putih Oh iya gue udah putih 2300 deh kalo gak salah Gue yang ini tau gak? 2300 deh kayaknya Gue Nokia yang Kipetnya tuh warna pink, ungu, putih Lu tau gak? Itu 2300 Nah itu gue handphone pertama gue itu Tapi sebetulnya gue udah di era Yang ini bukan? Iya Iya 300 gue SMA SMA Gua yang warna hitam Gue yang udah warna Itu warna Ini kan? Yang pink Karena emang gue suka banget sama si warna pinknya itu Karena kalo generasi awal yang warna puning kan? Oh iya iya Itu zaman sepupu-sepupu gue Nah di era itu juga Sebetulnya pas gue punya itu Udah handphone berwarna juga Gue gak dikasih Karena nyokap gue kayaknya pengen Si Indi ngerasain dulu dari yang inilah Tapi pulsa gue selalu penuh Dan gue kayak Mau minta ganti handphone yang baru tuh Gak dikasih Tapi pulsa gue selalu banyak Jadi temen-temen gue kadang Kalo pada culas tuh minta SMS Gue Telepon bentar-bentar ke gue Ada ini salah satu provider Kalo kita beli 30 ribu dikali 3 Ancur Kalo dulu jaman gue masih BTS-an Lo tau gak artinya BTS-an Arfi? Yang 3 detik kan? By 3 second Oh itu sih katanya by 3 second Jadi kalo ditanya Apa? Kalo kurang dari 3 detik Lo perusahaannya gak kepotong Gitu Jadi kayak Gimana? Ngapain? Buruan? Iya Itu buang waktu tapi demi 0 rupiah ya kan? Demi 0 rupiah Perusahaannya dulu kan Per satu karakter 1 rupiah Oh iya benar 1 karakter 1 rupiah Iya ya penipuan Iya Kakek Perlu kakek Kasian Kasian kakek lu Iya Jangan berhenti di kamu Oh iya Oh iya Jarkom ya Kamu akan dapet kesialan 7 hari 7 malam Iya Amit-amit Bayangkan bendera kuning di depan Gila ya kurang hajar Coba kita tanya Brigadir Ade ya Coba Dia relate gak ya Brigadir Ade selamat pagi Selamat pagi Brigadir Ade kita maaf nih lagi seru banget ngomongin handphone dulu banget Brigadir Ade pertama kali punya hape inget gak kelas berapa atau umur berapa? Kelas 6 SD Sama Oke seumuran ya lu gak Brigadir Ade ya Maksudnya inget gak Brigadir Ade hape apa? Kalau indie tuh Nokia 2300 yang tipetnya ada warna pink, ungu, putih, poliponik lah ECO juga sama ternyata Sama, sama indie ternyata Kalau mereknya Nokia Cuman casingnya bisa diganti-ganti Oh udah mulai Oh aku tau kayaknya 3200 ya itu ya Putih apa kuning? Atau berwarna? Lupa deh pokoknya Lupa ya Lampunya putih kuning apa udah berwarna? Apa udah berwarna? Kayaknya masih belum berlampu deh Putih berarti ya Putih kayaknya masih monokrom ya Iya-iya Oke Brigadir Ade Sekarang udah dimana sih lokasinya nih? Di MT Haryono, Jakarta Selatan Terlihat sudah padat ya Meskipun masih ramai lancar lah ya Eh Brigadir Ade ini kalau boleh tanya Ini pandangan mata disana Itu tuh mendung atau karena gelap karena polusi ya? Jujur tadi polusi itu Mendung campur polusi Dua-duanya Bener-bener karena kayaknya matahari pagi ini kurang Kurang menter Iya kurang menter bener Oh di Tangerang hujan Oh iya Oh iya tadi malam juga gue dari airport juga hujan Oh enak banget Geras gitu Pas gue nanya supirnya Udah berapa lama mas hujannya baru 10 menitan Tapi langsung gede gitu Gue semalam ketiduran dari jam 8 Wih enak banget Pantes nyenyak berarti karena hujan Cok Jadi kan yaudah Brigadir Ade silahkan langsung laporannya Baik terima kasih rekan di studio Selamat pagi detikar Saat ini saya berada di kawasan MT Hariano Jakarta Selatan Dimana kondisi harus so lintas Di kawasan ini Dari arah Cawangnya akan menuju ke arah Semanggi Masih terpantau Adanya peningkatan kolom kendaraan Baik di jauh arteri Maupun di jauh tol dalam kota Dan kepadatan ini masih terus terjadi Terutama di jauh tol dalam kota Kami menghimbau Meskipun arus so lintas di kawasan ini Masih terpantau padat Harap bagi para pengendara Untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda Dan bagi kendaraan yang menggunakan Jauh tol dalam kota Untuk tidak menggunakan Bahu jalan sebagian lajut Kendaraan Anda Dan pastikan saldo eto Anda terisi Agar tidak terjadi Antrian di gardu tol Serta Cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda Dan kemudian dari arah sebaliknya Dari arah Semanggi Yang akan menuju ke arah Cawang Dari jauh arteri maupun Dari jauh tol dalam kota So lintasnya justru terpantau Kondusor lancar Berbeda dari arah Cawang Yang akan menuju ke arah Semanggi Dan meskipun begitu Di kawasan ini pun terlihat Ada jalur busway Harap bagi para pengendara Tidak menjadikan alasan Terburu-buru bagi Anda Dapat menggunakan jalur busway Sebagai lajut kendaraan Anda Ini juga terlihat di kawasan ini Masih banyak dari kendaraan roda 2 Yang menggunakan Terlalu tolak jalan Sebagai lajut kendaraannya Dan bahkan untuk Memakitkan kendaraannya Dan kami pun menghimbau Bagi pengendara Untuk mematuhi Masa jalan yang berlaku Serta Lengkapi Atribut berkendaraan Anda Seperti helm Maupun kendaraan roda 4 Seperti tabuk pengaman Mengingat adanya Kamera ETH Yang akan mengcapture Segala aktivitas pengendara Dan demikian informasi Yang dapat kami sampaikan Dan bagi Anda Yang ingin mendapatkan informasi Tentang kondisi Arsolintas terkini Anda dapat menghubungi Kala senter kami Di 1-500-669 Terdapat melalui SMS Senter di 9-1-1-9 Setelah pelanggaran Silakan keselamatan Untuk manusiaan Indonesia ketip Dan salam presisi Dan kian bergadir disini Yang melaporkan Selanjutnya kembali Kepada IBI dan ECO di studio Thank you Brigadir Ade Terima kasih Brigadir Ade Atas laporannya Langsung dari Jalan MT Hari Yono Jakarta Selatan Salam presisi Iya mudah-mudahan hari ini Salam presisi Segitu aja cuacanya Gak sampai hujan ya Karena biasanya Amin Amin Hujan hari Senin tuh Kombo Seperti Jumat Hujan juga Bye Brigadir Ade Selamat bertugas Selamat bertugas Selamat bertugas Kita juga deh Kalau gitu Mau Wey dulu sejenak ya Kita juga mau bertugas dulu Selamat lagi Abis break Kita punya keseluruhan lainnya Tetap di Detik Pagi Jangan tidur lagi Kembali lagi Mas Tidak Detik Pagi Jangan tidur lagi Kita sudah berbeda formasi Dimana kita akan menayangkan Dan juga menyuguhkan informasi-informasi Entertainment alias hiburan Betul sekali Dan yang lagi ramai juga Di social media belakangan ini adalah Kalau kemarin Sudah kita tunggu-tunggu gitu ya Film Joker yang kedua nih Wah Folia Adu Gila Kemarin ya gue di Times Square Itu mukanya Lady Gaga Segede mungkin Gila gede banget Dan kemarin juga ini kan Kita lagi dihebohkan dengan tweetnya Eh apa postingannya dia Yang dia bilang Jaman sekolah tuh ada grup Yang bilang kayak Siapa sih nama Stephanie Germanotta You'll never be famous kan Dan dia mengeluarkan itu Di saat yang kayak Gila sekarang muka lo Di Times Square New York Segede itu Dengan film lo Dan maksudnya dengan All this career That you've built gitu kan Kayak Emang Salah satu pembuktian lagi Bahwa lo tuh gak boleh berhenti sih ya Bener banget Yang namanya Impian Sebisa mungkin Cita-cita Itu memang harus dikejar ya Detikersnya Sama Dari Lady Gaga itu Kita bisa Mengambil sebuah hikmah gitu ya Kalau Apa yang diperjuangkan itu Tidak ada yang sia-sia Betul Dan apa yang orang bilang Tentang diri lo itu Sebetulnya Gak bener Itu gak bener Kalau lo dibilangin sama orang Lo gak mungkin capable Doing this Doing that Tapi ketika lo buktiin Lo bisa Ya why not gitu Iya kan Hasilnya Sekarang coba lihat Iya bener Gila ya Gue suka selalu ghostbump Dan juga Bergidik ya Kalau setiap kali mendengar Kisah-kisah sukses seperti ini Tapi lo Percaya gak sih co Kalau emang Katanya ya Ini kalau misalnya Dari segi spiritualnya gitu ya Kalau lo tuh Emang Entah kenapa Ditakdirkan untuk jadi sesuatu Lo tuh pasti ada keinginan Untuk terus mengejar hal itu Iya Karena kayak Bukan tanpa alasan Lo tuh bisa dapat Pikiran itu tiba-tiba Terus menerus gitu Karena mungkin Secara tidak langsung Atau mungkin secara langsung ya Kayak The future version of yourself Itu tuh emang lagi Ngasih tau ke lo bahwa Lo tuh harus kesini jalurnya Lo tuh harus pursue itu gitu No matter what happen Lo tuh harus setia di jalur itu Bener Bener Itulah Kenapa Kita juga sebisa mungkin ya Detikers yang gak berhenti Melakukan apa yang emang lo suka Bener Karena pasti ada alasan Kenapa lo tuh dikasih suka Sama hal itu Karena mungkin Lo akan punya kelebihan Di situ Bener banget Gitu kan Apalagi kayak Sekarang lo melakukan hal yang Sesuatu pekerjaan mungkin Atau hobi yang lo suka banget Tapi Lo ngerasanya Kok kayaknya Lo jangan langsung Beranggapan Kok ini gak menghasilkan Gitu Ketika lo Menghasilkan Ketika lo melakukan sesuatu Yang memang lo beneran suka Dari hati Sincere Gue tuh percaya Money will follow Bener 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 Oh gue percaya gini sih ya Kalau lo udah melakukan sesuatu Terus menerus Lama-lama kan lo akan capable Di hal tersebut ya Di bidang tersebut juga Akhirnya kan lo jadi punya skill Di bidang itu Dan akhirnya lo bisa earn Ya kenapa lo bisa earn Karena itu tadi Lo suka Suka melakukan Apa namanya Sel berulang Terus menerus Lo jago Yaudah akhirnya earn money deh Alhamdulillah Itulah yang mungkin sekarang Kita bisa lihat dari sosok Ya Lady Gaga Yang jelas-jelas terpampang gitu kan Dari musik Kemudian dia Merasa Kok kayaknya gue bisa Melakukan hal lain Apa Di luar musik Akhirnya Acting Lo lihat film-filmnya dia Bener ya Banyak banget yang sukses Dan menurut gue kayak gini ya Biasanya ya Ini punten banget Di terkirsi ya Biasanya kayak Lo terlahir sebagai musisi gitu Acting lo yaudah sosok gitu ya Misalnya lo terlahir sebagai Aktris Habis itu lo nyanyi Atau bermusik Musik lo sosok gitu ya Tapi menurut gue Dengan imajenya Lady Gaga Yang dibangun ketika dia Boom masuk ke entertainment industry Terutama in terms of music Dia kan dengan segala Segala penampilan boldnya dia ya Yang selalu pake baju apalah Dan-dananya kayak gimana Nah abis itu Di film tuh Menurut gue Dia juga main Peran-peran yang bold juga Jadi kayak Sama gitu Bener-bener Bener-bener Kayak ketika Film apa yang musikalnya dia itu Aduh Aduh itu juga lagi Yang sama Bradley Cooper ya Itu juga gokil banget Itu kan menurut gue kayak Gue melihat sosok Lady Gaga Sebagai seorang Perempuan bener Gitu Perempuan bener dalam artian Kayak mungkin selama ini Kita ngeliat dia di musik itu kan Kayak alien-esque gitu kan Kayaknya nih orang tuh Gak bisa sakit hati deh Padahal dari segi percintaannya pun Dia juga sempet sebut Cini tuh sama mantannya Bener Dan dia kayak di film itu tuh Terlihat sangat vulnerable gitu ya Kayak kita ngeliat Oh gini Muka Lady Gaga Kalau make up-nya tuh No make up-nya Biasa aja Make up-nya No make up-nya Make up gitu ya Mestinya pun dia pasti pake make up Jadi di film itu Tapi dia tipis ya Kita bisa ngeliat dengan jelas Frecklesnya seperti apa Mungkin ada pori-porinya yang kebuka Kita juga ngeliat Bener-bener Tapi disitu ya Dia menunjukkan kalau Ya mungkin sejalan dengan Apa yang dia perjuangkan gitu ya Kayak Kalau lo belum menonton filmnya Disitu kan dia Bercerita Gimana ya Mengawali karir Dari seorang Songwriter Ya kan Dari songwriter Kemudian dia join sama Musisi Terus lagunya meledak Ya mirip kayak Anang Chris Dayanti Wow Wow Gue kurang hafal Kalau yang telah dunia Tapi kalau Yang Jodohku Gue taunya Yang itu Mau nyaku Sama tetes Sharimi ya Iya Gue generasi itu tuh Hapalnya tuh Aduh Jangan Oh iya Kalau Kau tak Kau tak Kau tak Bisa Setia Wah harusnya pake make itu tuh Kau tak Aku Diriku Itu tuh yang pas udah putus ya Belum itu Belum itu belum putus Belum itu lagi duet-duetnya Oh itu lagi duet-duetnya Jangan memilih Aku Tapi itu Gila kau tak bisa Di industri entertainment Indonesia ya Yang bikin campaign Anang begini tuh Itu gokil banget sih Iya sih Itu entah siapa tim di balik layarnya Yang bikin gini Itu kayak Wah lo Gokil ya Gokil Itu top of line banget Anang tuh Yang kayak gini Tapi kalau ngomongin Syahrini ya The Tickers Gua punya lagi Satu Lagu favorit gua dari Princess Syahrini Apa yang mana Duetnya dia yang sama Maruli Gak tau lagi Maruli tampuk bolon Aduh Iya Kayak gimana Judulnya adalah Karena Maruli gua taunya Beliau kan lebih ke Lagu-lagu Ini ya Lagu-lagu Lagunya belet Lagunya belet Oh Gila gua di FYP Cinta Sendirian judulnya Gimana liriknya coba nyangin Nanti lu dengerin aja Pokoknya lagunya bagus Cinta Sendirian Cinta Sendirian Oke baik Nanti ya kita akan dengarkan Soalnya di TikTok gua udah sampe Inces Core ya Syahrini Core Yang tau kan sih Baju mundur cantik Terus dia kayak nenteng Hermes sendiri Yang miliaran rupiah itu Pake baju winter Abis itu masuk ke Pasar Limosin Gak Jadi kayak orang-orang pada bilang Gila sebelum artis-artis zaman sekarang Yang pada Pamer-pamer ke flexingan Syahrini tuh udah dari Berapa tahun yang lalu tuh Gak kayak gitu Dan ada kan yang pake tas mahalnya Dia pergi ke pasar belanja sayur Oh iya yang sayurnya dimasukin Iya bener Sumpah Ya di rumput Iya Itu ikonik banget Itu kan awalnya dari pas Yang dia jalan-jalan ke Itali kan Yang Uscita Uscita kan akhirnya exit ya Keluar kayak Dia bilangnya Uscita Itu gua Haa gua keplak nih Terus kayak menurut gua Dan banyak dari warga Indonesia Yang setuju ya Meskipun dia kayak Ngomongnya gengges Centril apa dibuat-buat Tapi Kita semua tuh gak ada yang marah Karena memang Dia tuh Ngebawa personality itu Apa adanya Apa adanya Jadi memang orangnya tuh lucu Jadi ketika Every time Syahrini Lagi kemana gitu ya Kita ngeliat tuh kayak Ya lo inces Lucu banget Terus yang paling ngangak tuh Apa ya Dia pernah kan marah juga Preskone ya Saya sangat marah Sakit hati Dan terluka Gak ada marah-marahnya Tetep imut Saya marah Tetep cantik Mana marah-marahnya Mata terbelalak Marah-marahnya tuh mana Gak ada Tapi sekarang Kayaknya Yang bulu matanya segini kan Bulu matanya kan segini nih Bulu matanya segini Panjang banget Anggibadai Yang rambutnya gini ya konser Jambu David Beckham itu Yang rambutnya gini Jambul gorong-gorong Astagfirullahaladzim Ada jambul katulistiwa Jambul gorong-gorong Sudirman lah Apa aduh Gila ya Momen-momen itu ya The Tickers kita pasti Kalau inget-inget Suka ketawa sendiri Tapi sekarang kayaknya Tetep Syahrini juga ada Lebih bahagia Dengan kehidupan Pernikahannya dia Maksudnya bahagia dia Dengan versi yang berbeda ya Berbeda Bener-bener Dia bahagia sebagai seorang entertainer Sekarang kayaknya Sudah menjadi ibu rumah tangga Yang fokus sama keluarga kecilnya Kangen lho Gue liat Syahrini Iya Terus gue paling ketawa ya Di FYP gue Kenapa Sering banget muncul yang Di acaranya Om Dad Tapi yang masih di TV Sebelah Sebelah gitu Yang kayak Dad, Dad Jangan ini loh Ini tuh sih Kayaknya bisa nge-counter Jadi itu cuma Syahrini Gitu Tapi Tapi gue sumpah rindu sih Gue masa-masa Syahrini tuh lagi Dimana-mana tuh ya Hus-hus Sandra Siapa yang akan minggir Coba Begitu sama Syahrini Bukannya makin mendekat Dan lagunya Surprisingly Itu memang Enak-enak Lo di Tickers ya Walaupun pada saat itu Kita ngenyek Apaan sih lagunya begini Coba lo dengerin lagi sekarang Lo kasih hafal Tapi Syahrini Salah satu icon Yang menurut gue Gak bisa dilupakan Dari industri entertainment Khususnya di tanah air Gitu ya Tapi kalau Satu hal Yang gak bisa Lepas juga Adalah icon Villain Dari Film Batman Atau DC Universe Yang mungkin Buat lo yang ngefans Sama DC Universe Itu juga Sudah Familiar sekali Dengan sosok Yang namanya adalah Penguin Ini adalah sosok Villain Atau penjahat Dari DC Universe Dan disini Biasanya dia hadir itu Ketika ada film Batman nih Biasanya Kalau kemarin Kita juga sudah Melihat sosok Penguin Di film terbarunya The Batman Yang dibintangi Sama Robert Pattinson The Tickers Dan The Penguin ini Konon sekarang Menjadi wajah baru Dari Batman Universe Yang dikembangkan oleh Matt Reeves Yang mana Sutradara ini Dikenal cukup keras Dan selalu berupaya Agar mewujudkan Apa yang ada Di dalam Komiknya Batman Itu ke layar lebar Jadi demi Mencapai target ini Muncul larangan Terhadap Dua barang Yang akan Beredar itu Di lokasi syutingnya Serial The Penguin Jadi ini bukan film The Tickers ya Tapi adalah seri Yang nantinya akan tayang Mungkin di HBO Go Karena dia under HBO Dan larangan ini Dibuat langsung oleh Sang sutradara Yaitu Matt Reeves Dan juga Lorang Lefrank Prancis banget tuh Ngomongin segitu kayaknya ya Jadi dalam sebuah wawancara Kalina Ivanov Yang menjadi production designer Dari serial The Penguin Menjelaskan bagaimana proses Pembuatan kota Gotham Dalam seri tersebut Dimana payung dan burung Dilarang di lokasi syuting Untuk memisahkan versi Karakter yang kasar Dari versi komiknya Gitu Jadi Ivanov Dan timnya Diberi satu pencualian Yaitu menyembunyikan Beberapa desain Yang terinspirasi Penguin Dalam satu set tertentu Meskipun gak Dikasih tau nih ya Dimana desain tersebut Disembunyikan Tapi burung-burung tersebut Salah satu Dari banyak easter eggs Yang menurut Kalina Ivanov ini Disembunyikan Di berbagai set Dalam The Penguin Karena bagi mereka Penting banget nih Untuk membuat seris The Penguin ini Terasa cocok Dengan dunia Batman yang Sebenarnya Sekaligus menjelajahi Sisi baru Kota Gotham Gitu Akan tampak seru ya Akan tampak seru Jadi mungkin Kita juga Sebagai penikmat Dari DC Universe Sangat menunggu-nunggu Nanti hasil akhir Daripada Serisnya The Penguin ini Karena kan nanti Bulan November Film The Joker Yang kedua Yang dibintangin Sama Joaquin Phoenix Dan Lady Gaga Kan tayang Kemudian Lanjutan Atau sequel Dari The Batman 2 Itu juga lagi Under production Dimana Robert Pattinson Itu balik lagi Sebagai Batman Dalam film tersebut Dan kita juga Ya walaupun masih kayak Nih gue kayak nonton Twilight sebenarnya Bener Karena dia tuh gimana ya Imagenya udah terlalu kuat ya Terlalu Twilight ya Seorang vampire Yang Kaya raya Dan awet muda itu kan Bener banget Dan sekarang kan juga Dia sebagai Bruce Wayne Kan jadi orang kaya juga Bener ya Dia tuh image apa sih Perannya orang kaya Aristokrat Ya Imagenya aristokrat Udah orang kaya Gak bisa diboong White people Mau dibikin Dia peran apa juga Yang gue liat Robert Pattinson Edward Cullen Bener Dengan actingnya dia bersama Si siapa Kristen Stewart Kristen Stewartnya itu Yang mengawini Seorang anak manusia Betul Yang ujung-ujungnya Jadi fakir juga Bener Eh tapi abis ini Kita bakalan ngobrol nih Tentang film Tapi gak cuma berdua nih The Tickers ya Gak cuma ini sama Eco aja Karena abis ini juga Bakalan kedatangan Redaktur The Tick Pop Akan ada Ini karena namanya Asep Mungkin kita akan panggilnya Kang Asep ya Kang Asep Syaifulah Itu dia Ngebahas tentang Agatha All Along Yang beda dan segar Sebeda dan sesegar apa Karena denger-denger Katanya beliau sudah menonton Langsung Apa-apa katanya Ampean off season Apakah benar Atau itu hanya rumor belaka Wow Jadi kita tungguin aja Jangan kemana-mana di Tickers ya Lo gak siap Pengen Pengen tahu Atau lo justru gak pengen ke spil Gue gak apa-apa dengan spoiler Sama gue juga gak apa-apa Gue malah kalau Bisa Dispil dulu ceritanya Baru gue mau nonton Gue akan decide Baru abis itu gue mau nonton apa enggak Oke Gitu Nantilah kita ajak Ngobrol Kang Asep Untuk bergabung disini ya Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Detik Pagi Jangan tidur lagi Mengejutkan Mengejutkan Seperti informasi Yang kita dengar bahwa Redaktur Detik Pop Yaitu Kang Asep Kang Asep sudah menonton Ini ya Dari Agata O'olong Sampai abis Ternyata belum ya Coba kita tanya Berapa enggak Selamat pagi Menjelang siang Kang Asep Selamat pagi Siang Eh siang ya Pagi menjelang siang Pagi menjelang siang Kang Asep Gimana kabarnya Baik Baik Alhamdulillah Masya Allah Kang Asep itu dari Jawa Barat Dari Jakarta Oh dari Jakarta Ada turunan Ada turunan Sunda Half Blood Sunda I know it Karena kan ini pasti ada Dari orang tuanya yang memberi nama ya gak sih Gitar Jreng Tapi Kang Asep Ini kan kita lagi dihebohkan dengan seri terbaru dari Marvel Cinematic Universe Yang mengemparkan dunia Billboardnya ada dimana-mana Iklannya pun dimana-mana Betul Aku kemarin dari USA ya Dari apa namanya LA Di LA Apalagi kan LA kan Hollywood punya ya Begitu keluar airport tuh Di depan LA Langsung segede-gede itu Agata O'olong Gue sampai ini apa kok Gue belum denger ya Karena gue gak ngikutin kan gitu Terus mungkin juga karena faktor ini Ini persembahan untuk Halloween juga kan ya Gitu Jadi menggelegar sekali Kemarin itu Gue sempet Lihat di social media Ini dengan Kang Asep ya Disneyland Gitu kan dia ada fireworks kan Pertunjukan kembali api di malamnya Itu terakhirnya ketika Fireworks selesai Ada siluet Scarlet Witch keluar dari bawah gitu Gue Ini apa maksudnya nih Gitu kan Kita jadi penasaran Mereka tuh selalu nge-spill Dari segala macam Seperti yang mereka punya ya Semua hal ini yang mereka punya tuh Udah dimanfaatin buat proyek-proyeknya Dan ini juga kan Salah satu proyek gede di tahun ini Gitu Karena udah disiapin dari 2 tahun lalu Gitu kan Dari D23 tuh udah disiapin ini Gitu Dan karena Seri sebelumnya Gak terlalu berhasil Gitu Makanya jadi disini itu Jadi agak jor-joran Karena Karena ngerasa kayak Ini tuh kan bakalan apa ya Maksudnya beda Orang banyak yang sudah Mulai bosen dengan Konsep multiverse Yes Gitu segala macam Gitu Gue termasuk yang bosen lagi Kayak hampir semua lini Marfe Watsay ya Udah main-mainan Dan multiverse kan Iya Jadi sekarang istilahnya juga Kayak orang kalau bilang I love you Atau happy birthday I love you in every multiverse Cik Kayak lo beneran mengalami multiverse aja Iya lo Kalau gue sih lebih ke ini ya Lebih ke kepo Karena ternyata Ini sekalian mengkonfirmasi ya Kang Ansep ya Jadi Seris Agatha All Along ini Adalah Sequel kedua Dari tiga seris Yang nantinya akan jadi Satu kesatuan Iya Yang pertama dimulai dari WandaVision Kemudian sekarang Agatha All Along Nanti katanya Seris ketiganya Judulnya adalah Vision Quest Iya Iya bener Iya Karena Apa ya Karena sebelumnya kan Si Vision ini kan sebenernya Udah mati kan Jadi di WandaVision itu Di replika dihidupin lagi Jadi White Vision ya Kayak gitu Cuman nanti kan ada lagi Namanya ya Dengan multiverse nya Gitu apapun bisa terjadi Di Marvel gitu Dan Agak menarik karena Si Agatha ini Atau kan kita sudah Dikasih WandaVision yang Drama Sitcom banget Iya Tapi di endingnya Dibelokin gitu Nah sebentar di Agatha ini Justru dari awal Itu tuh bener-bener Yang gak Gak expect banget Gitu Semuanya Kayak di Episode 1 Itu mungkin Kayak kalau Kan udah tayang juga lah Episode 1 Episode 2 Itu tuh jadi kayak Kita disuguhin opening Yang kayak NCIS Gitu Seri-seri detektif Gitu Gitu dikasih opening Jadi dalam satu Episode itu Kita ada dua opening Opening Pertama tentang si Agatha yang Apa Masih dalam Hipnotisnya Gitu Di Westview Gitu Jadi dia masih ngerasa diri Itu detektif Terus yang kedua itu Agatha yang udah mulai Sadar Kalau misalkan Oh ternyata Gue selama ini dalam Sihirnya Si Scarlett Di Twitch Gue tuh nahan-nahan Pengen nonton Kenapa? Pengen lanjutin langsung ya? Enggak Gue tuh malah kepikiran Gue pengen rewatch lagi dulu Wanda Vision Oh iya Karena bisa dibilang Dulu tuh pas Wanda Vision keluar Itu tuh kayak Salah satu game changer Daripada Marvel Cinematic Universe Karena Termasuk Salah satu Serisnya mereka yang paling sukses Bener Dan gue tuh sampe Gue kan jarang ngikutin series ya Tapi gue sampe tau Wanda Vision tuh Karena sampe Nicky Nicky penyanyi Yang dari Indonesia Dia nonton dan ngikutin Dan segila itu Dia yang kayak Sampai selesai ngepost-ngepost gitu kan Dibuat gila dengan Wanda Vision Iya Andi Lu kalo belum nonton Lu harus nonton dulu Menurut gue Itu si Elizabeth Olsen tuh Dari keluarganya si The Twins Iya Adiknya si The Olsen kan Guys Sebelum candle Kylie Jenner ya Itu ada Paris Hilton Dan Richie Rich Eh siapa? Nicole Richie Dan juga ada Mary Kate dan Ashley Olsen Yes Nah ini tuh adiknya ya Yes Adiknya Mary Kate sama Ashley Bener sekali Kan kalo Mary Kate sama Ashley Jadi desainer Nah Elizabeth Olsen jadi Aktris Itu Memang Agak mencuri perhatian ya Si Elizabeth Olsen ini ya Karena karakter developpennya tuh Oke banget Menurut gue Iya Tapi selalu sedih ya mas ya Nah itu dia makanya Kayak dia Selalu digambarin kan Kayak Gak pernah bisa dapet apa yang dia punya ya Kayak di yang Ultron Dia harus kehilangan Saudara kembarnya Iya Tapi kan Kayak gitu kan Terus tiba-tiba Ketika ngelawan Thanos Dia kehilangan Vision Vision yang Bukan manusia Tapi Makhluk yang dia cintai Terus ketika di Wanda Vision Dia juga harus kehilangan Anak-anaknya Dan Visionnya Kehilangan Vision juga Kayak gitu Terus di Doctor Strange Nah Itu juga dia harus kehilangan Semuanya Bahkan dunianya Dunia dan bukan dunia Di dalam satu semesta Tapi di banyak semesta gitu Karena kayak ketika dia Nyoba untuk Ke satu dunia Dreamwalking Nah ya Itu tuh Ternyata Gak ada yang menerima dia Gitu Semuanya tuh kayak Nge-reject gitu Bahkan anak-anaknya dia tuh kayak Lu siapa? Lu bukan ibu gue gitu Sadar dengan hal itu Oh gue kayaknya nonton sih Di episode awal-awal Gue tau yang dia kan Pindah-pindah Multiverse itu kan Iya Tapi abis itu gak gue lanjutin Karena Kalo ketika nonton Wanda Vision Tiga episode pertama Itu emang semuanya Sitkom banget Masih boring Cuma dari situ kayak Oh gini Oh gini Gila Kayak aneh Ya kadangnya dia tuh Kayak solo player sendiri aja Gitu mencari-cari Apa yang Dia butuhkan itu kan Apalagi kan Dengan fans-fans Superhero kan Biasanya kan kayak Yang visual efek kayak gimana lah Yang kekuatan-kekuatan Kayak gitu-gitu Tapi ketika lo nonton kan kayak Kok kayak gue nonton Sitkom-sitkom jadul ya Ya bener-bener Dengan kayak gayanya ini Sekalian macam Cuman ternyata Itu tadi si Jack Scaver kan Saudaranya Showrunnernya Ngebalutnya tuh Pinter gitu Dan hal itu di Multiplay lagi di Agatha Long gitu Jadi kayak Dia ngebikin Kalo misalkan Sempet Ada juga series dari Marvel Yang Nightmare Yang horror juga Gitu kan Yang si Dari setnya Apa lupa gue Nah Itu tuh Dia mau dibikin Ke arah situ juga Jadi kayak si Agatha ini Bahkan Ada Beberapa Eh bukan Beberapa sih Banyak sih nanti Ketika dia Jalan di Roadwishes itu Itu banyak Teror-teror Dari Makhluk-makhluk Yang di Ya semesta Semesta Wishes sih gitu Semesta-semesta monster Monster universe Di Marvel Kayak gitu Karena kalo kita liat Balik ke cerita Aslinya di komik gitu ya Agatha ini adalah Gurunya si Scarlet Witch Lo sebutin komiknya juga Enggak gitu Cuman Garis besarnya kayak gitu lah Kira-kira Sebetulnya karakternya Karakter baik dia ya Karakter baik Karena dia yang ngajarin Wanda Menggunakan chaos magicnya itu Sedemikian rupa Sehingga Wanda nya Enggak jadi penjahat Gitu Cuman kan sekarang di MCU Kadang berbalik ceritanya ya Oh kita kan guru spiritual ya Istilahnya Dibasanya kan ada Gabung Pak Depokan Gitu Kalo ini enggak Ngeri syarat Eh tapi kalo gitu Berarti mas asap experience Untuk si nonton Agatha Ollongnya Ollongnya tuh gimana Udah dikasih liat Sampai beres Dikasih liat sih Kayak Dikasih waktu itu Cuma 5 episode Dikasih liat 5 episode Sekarang btw lagi tayang Di Disney Plus Baru 2 episode ya Karena kan mereka Langsung ngeluarin 2 Dikasih liat 5 episode Terus juga Review nya Itu tuh kayak Udah Udah hampir 2 bulan lalu Sebenernya nontonnya Udah hampir 2 bulan lalu Gitu Jadi dikasih nonton Abis itu nanti Abis itu setelahnya wawancara Gitu Oh ini diminta pendapat Pasti ya Dari kacamata seorang Redaktur The T-Pop nih Gitu Makanya pas lagi Kayak sekarang Ketika mereka tayang Harus recall Riko lagi Oh iya Kayak gini Oh iya kemarin Gitu Karena kan Jede nontonnya juga itu Juga dikasihnya sebentar kan Cuma berapa hari doang Gitu Kita dapet akses Buat nonton itu Tapi 5 episode itu Sampai selesai semua Udah beres 5 episode tuh Season apa enggak Season 1 kah Atau Oh season 1 Berarti nanti ada season 2 nya Gak ada Belum Jadi dia total ada 9 episode Tapi Si Agatha All Along ini tuh Jadi kayak Sequel kedua Dari 3 series Yang berkesinambungan Gitu Pertamanya Wanda Vision Nanti yang keduanya Si Agatha All Along ini Dan yang ketiga itu Vision Quest Nah pertanyaan gue nih mas Kan ini kan ceritanya 3 tahun setelah Wanda Vision ya Gitu sih Agatha All Along Kalau misalnya nih gue start nonton Wanda Vision menurut lo Masih nyambung gak Atau memang Eh sorry Pernah langsung nonton Agatha All Along Nyambung gak Atau better memang nonton dulu Wanda Vision Nonton dulu sih menurut gue Nonton dulu Tapi kalau lo gak mau juga Gak apa-apa Maksudnya kayak disini kan Di Agatha All Along Itu diperkenalkan Banyak karakter-karakter baru Sebetulnya Jadi kayak si Four wishes gitu kan Yang si Geng-gengnya Agatha lah Gitu Geng-gengnya Agatha Ini segala macem gitu Dan ada beberapa karakter Yang jadi kejutan gitu Disini Kalau misalkan Kalau misalkan nonton Yang Wanda Vision Mungkin bakalan nanti Oh kekonek lah gitu Tapi kalau misalkan Gak nonton Ya gak apa-apa gitu Cuman nanti bakalan kayak Oh ternyata ini tuh Oh gitu Banyak-banyak Oh-nya lah Oh juga Soalnya Katanya tuh Karakter-karakter yang di Wanda Vision Itu semua akan diri Kembali lagi di Serisnya Agatha All Along Gitu Cuman Kalau lo mau nonton Lo nonton ini dulu Wanda Vision dulu Abis itu Doctor Strange Motiverse of Madness Udah Baru Agatha All Along Oke-oke-oke Panjang aja Panjang ya Gue udah nonton yang si Doctor Strange nya Karena kalau yang di bioskop Gue most likely Berangkat Kalau yang kayak Nonton sendiri tuh Gue mager Nyalain TV nya juga mager Gitu Tapi boleh lah Nanti mungkin gue Rapel sekaligus sama ini ya Emily in Paris kan lagi Itu entah kenapa Gue betah sih Kalau nonton yang warna-warni Fashion itu ya Gitu Ada lagi gak nih Kang Asep Yang mungkin Dari lo gitu ya Tanpa harus Spoiling Jalan ceritanya Gitu kan Kenapa kita Wajib banget Nonton Agatha All Along Soalnya kayak Kita kan sempat Ngeliat sosok Si Catherine Han Agnes itu Di Wanda Vision kan Kayak agak nyebelin lah Tetangga yang nyebelin Noisy neighbor ya Tetangga nyebelin Terus tiba-tiba Oh ternyata dia Baru kelihatan Ternyata rivalnya Ini Nah disini itu Eksplorasi actingnya Catherine Han itu Keren banget sih Gitu Kayak Dia itu Jadi salah satu alasan Si Jack itu Berani untuk Ngegarap Agatha All Along Karena Agatha All Along ini kayak Jalannya itu Bener-bener Banyak banget kayak Komedinya ada Dramanya juga kuat Gitu Terus juga Horornya juga Apa namanya Terornya Jumpscare nya juga banyak Kayak gitu Makanya jadi kayak Si Catherine Han ini Paket lengkap banget Untuk Bisa nge-lead Si series ini gitu Apalagi ada Obri Plaza juga Jolok juga Itu juga bagus Jamata juga Keren banget disini gitu Makanya kayak Kalau misalkan kayak Suka dengan series Yang Apa ya Yang Alurnya tuh Kayak genrenya itu Tidak bisa terdefinisikan Ah I see Bener-bener campur sari ya Campur sari Nah mendingan nonton ini gitu Eh tapi gue mendengar ada Horornya kan ya Apalagi kan ini maksudnya Produk-produk Menuju Halloween ya Horornya seberapa Menyeramkan sih Karena tadi ada Jumpscare nya Karena gue tuh jujur Aduh males banget Film hantu tuh Gue tuh Seheboh apapun Gue tuh masih gak akan nonton Jatengnya gitu Lumayan Ngeselin gak sih mas Jumpscare-jumpscare nya Enggak sih Atau kayak terbayarkan Dengan dramanya Kalau misalkan kayak Penikmat kayak Wednesday Atau yang Beetlejuice Kayak gitu-gitu Horor-horor model kayak gitu ya Horor-horor model kayak gitu Horor monster-monster yang Errol Stein gitu lah Kayak gitu Oh horor-horor Amerika Nah Iya bukan yang tiba-tiba Bukan yang kita kan Asia Bukan yang tiba-tiba Ada pocong di Gak tiba-tiba ada kuyang gitu kan Gak lucu ya Gak kayak gitu Hantu bule lah ya Hantu bule Oke Terima kasih Kang Asep Udah ngobrol-ngobrol Terima kasih Kang Asep Oh di detik pagi Eh tapi karena tadi gue udah nyeletuk Kang Asep nonton juga gak Emily in Paris? Nonton? Nonton juga ya Udah beres? Udah beres? Belum sih Karena Karena gue sekali sih Kalau nonton Emily in Paris Gue jadi langsung kayak Oke I need 5 hours Gue langsung nonton semua gitu Nah gue tipe yang Gak terlalu Iya gak terlalu tahan tuh Nonton dengan drama Percintanan Kayak gitu-gitu Karena kayak Oh iya Kadang-kadang bahkan gue skip gitu Oh gitu Oh coba langsung ke sini Karena kan Mau lanjut di Roma kan Oh iya Udah bukan di Paris kan Kan udah terakhir Udah mereka udah Ya udahlah Cabut aja Kita senang-senang disana gitu Tapi kemarin kan Dia baru di renew kan Season barunya nih Kirain bakalan Apa namanya Namanya Jadi Emily in Rome gitu Tetap Emily in Paris Karena settingnya nanti Emily bakalan bolak-balik Paris Oh PP dia Katanya sih gitu Caranya terbangung kali ya Dan ini juga Maksudnya brandnya udah kuat Iya bener-bener Dengan tiga season sebelumnya ya Karena sayang kayak Netflix kalau ngerubah Kayaknya jangan deh Iya bener Terus kalau menurut gue ya Saking udah hebohnya Dan gue belum nonton Udah banyak yang Dispill-spill Kayak gue notice tuh Kayaknya ada muncul cowok baru nih Ada Iya kan gitu Makalan sih itu Iya tuh sebenernya gitu Orang tuh udah bikin vote-votenya Kamu lebih milih mana nih Emily sama cowok ini Cowok ini Cowok ini Lagi kan beda kota kan Pasti kan lebih Cowok-cowok Itali lah Iya beda lagi tuh Gitu ya Baiklah Seru banget lah Ngobrol-ngobrol film Nanti mungkin siapa tau Insya Allah ada kesempatan lagi Sama Kang Asep ya Dari Detikpa Mungkin ada pembahasan movie lainnya ya Kang ya Atau mungkin Apapun lah Mau konser Festival Kemarin Pespor mungkin Datang Datang juga hari keberapa Hari kedua aja Oh berarti gak nonton yang Papa SBY ya Gak nonton Kemarin berarti nonton yang Siapa aja performnya Kang Mulan Maya Ketemu sama El dan si Pak Haju Ketemu Oh Ya kan disorot mulu ya mereka ya Kemudian di depan dan dilewat Oh gitu ya Jadi adil ya Mungkin nonton Ibu Sambung dan Ibu Kandung Karena Mereka nonton dua ibu Ibu nya gitu kan perform Dan nonton Mulan dulu tuh Karena alasannya memang Mulan duluan perform ya Jamnya gitu Iya Mulan dulu Abis itu baru Dua Maya Gitu Ya Baiklah kalau gitu Terima kasih banyak sekali lagi ya Kang Asep Seifu Lo Sekali lagi selaku redaktur Dari Detik Pop Oke Dan kita juga Mengucapin terima kasih Buat Detik Kers Yang sudah menyaksikan Dari jam 8 tadi Dan sekarang udah jam 11 Kita harus undur diri Dari detik pagi Tapi jangan lupa Saksikan terus detik pagi Setiap Senin sampai Jumat Dari jam 8 Sampai jam 11 Hanya di detik.com Jangan lupa juga Untuk follow semua akun sosial media kami Di X Di Instagram Dan juga di tiktok At detik.com Sama subscribe juga Di Youtube channelnya Detik.com Oke Oke Ecos Adoso pamit Indi Arisa juga pamit Dan juga Asep Seifu Lo Pamit Sampai ketemu lagi besok Di jam yang sama Tetap saksikan detik pagi Jagantin Urlake Jagantin Urlake Hey Sampai ketemu lagi besok Sampai ketemu lagi besok